Di bawah kendali Xiao Hei, mayat naga itu sama sekali tidak berguna. Setelah Xiao Hei membebaskan mayat naga dari kendali Yan Tianwei, ia kembali ke laut kesadaran Zhuawan, sedangkan mayat naga disimpan di cincin roh Zhuawan. Mata Yan Tianwei suram, dia tidak menyangka kunci seribu mayat akan rusak begitu cepat. Karena terkejut, dia segera mundur. Sayangnya, Zhuawan terlalu kuat saat ini. Itu jauh melebihi kemampuan deduksinya. Tidak lama setelah dia mundur, Zhuawan muncul di belakangnya pada suatu saat. Anda! Yan Tianwei tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat tatapan Zhuawan yang dingin dan tanpa emosi, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Namun, setelah mundur beberapa langkah, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan seperti kekuatan surga mengelilingi tubuhnya, memenjarakannya dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Jari pedang Zhuawan langsung mendarat di antara alis Yan Tianwei. Tunggu! Yan Tianwei berteriak ketakutan. Sayangnya, Zhuawan tidak peduli dengan tangisan Yan Tianwei. Sebaliknya, tangan kanannya membentuk jari pedang dan langsung menepuk keningnya. Energi setengah dewa mengalir masuk, menyebabkan Yan Tianwei memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Zhuawan perlahan mengeluarkan jimat dari dahinya. Tidak! Aku tidak ingin menjadi lemah dan sakit-sakitan seperti sebelumnya. Hanya jimat asal ini yang dapat meningkatkan fisikku dan memungkinkanku memperoleh kekuatan besar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Yan Tianwei berteriak dengan gila. Dapat dikatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah mengubah fisiknya. Ini sudah menjadi obsesinya. Sekarang, Zhuawan telah mengambil jimat asal dari tubuhnya, yang setara dengan mengembalikannya ke keadaan semula. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Zhuawan sama sekali tidak peduli dengan Yan Tianwei. Pandangannya terfokus pada jimat asal yang diambil dari laut kesadaran Yan Tianwei. Dia bisa merasakan aura 6 Saint Talisman, Wind Thunder, Ice Flame, Beast Envoy, Immortality, Revolving Stub, dan Heavy Shield. Di sisi lain, Zhuawan memiliki pengorbanan darah, petir angin, api es, dan jimat Raja Pedang Suci. Termasuk Yan Tianwei, dia mempunyai total 8 jimat suci. Satu-satunya hal yang hilang adalah prediksi Saint Talisman. Di mana prediksi jimat suci. Jimat asal Zhuawan setajam pisau. Yan Tianwei memandang Zhuawan dengan acu-ta'acu dan mengejek, Apakah menurutmu aku akan memberikan benda itu padamu? Yan Tianwei, mimpi, sekali aku serahkan, aku akan mati. Apakah itu benar? Mata Zhuawan menyipit berbahaya. Saat dia hendak melanjutkan menginterogasi Yan Tianwei, tidak jauh dari sana, keempat lampu pedang tiba-tiba meledak. Yang Yi melangkah keluar dengan ekspresi muram dan langsung menuju Zhuawan. Wajah Zhuawan sedikit berubah. Dia segera memasukkan Yan Tianwei ke dalam cincin rohnya. Setelah menasihati Siji, dia berbalik menghadap Yang Yi yang langsung berlari ke arahnya. Saat ini, Yang Yi sangat malu. Matanya penuh amarah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa sangat malu. Dia tidak bisa menerimanya. Aku akan membunuhmu hari ini. Niat membunuh Yang Yi melonjak. Dia melambaikan lengan bajunya dan bila kehampaan tiba-tiba tersapu seperti bumerang. Saat itu tersapu, langit berbintang di sekitarnya mulai runtuh. Melihat bila kekosongan yang terus berputar ke arahnya, wajah Zhuawan berubah serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dan mengejutkan dari Blade of the Void. Zhuawan menatap bila kekosongan yang berputar ke arahnya. Tangan kanannya dengan erat menggenggam gagang pedang besi yang terselubung. Gelombang aura melonjak di tubuh Zhuawan. Riak tak berbentuk mengalir dari telapak tangannya ke sarungnya. Seketika, aura yang mengelilingi tubuh Zhuawan meningkat secara eksplosif sekitar dua kali lipat. Di sisi lain, jubah dan rambut hitam Zhuawan berkibar tertiup angin. Dia telah menanamkan kekuatan Dao Inten ke artefak ilahi di bawah standar, lima langkah berdarah. Ini adalah pertama kalinya dia mencobanya. Meskipun Dao Will dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, kekuatan pesilat setengah dewa Zhuawan adalah kekuatan cangji, bukan miliknya. Terlebih lagi, lima langkah percikan darah bukanlah senjatanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Dao Will akan berpengaruh padanya. Namun, saat Zhuawan menggunakan Dao Inten, dia menemukan bahwa Dao Inten sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan cangji dan senjata dewa lima langkah percikan darah di bawah standar. Yang Yi juga memperhatikan perubahan mendadak pada aura Zhuawan. Dia perlahan menyipitkan matanya. Namun, perhatiannya tidak sepenuhnya terfokus pada Zhuawan. Sebaliknya, itu jatuh pada Master Devor dan God of Heaven Gange, yang bertarung tidak jauh dari sana. DENTANG Zhuawan perlahan mencabut pedang besi itu. Kali ini, aura yang dihasilkan oleh pedang pertama yang dia keluarkan terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat dari pedang pertama yang dia keluarkan sebelumnya. Pada saat yang sama, Zhuawan maju selangkah. Seketika, aura mengerikan itu meningkat lagi. Seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya sedang meletus. Bila kekosongan itu sangat cepat. Dalam sekejap, jaraknya sudah beberapa puluh zang dari Zhuawan. Jarak ini terlalu pendek untuk seorang ahli seperti Zhuawan. Pada saat yang sama, Zhuawan hendak mencabut pedang pertama yang diperkuat oleh Dao Will. Suara mendesing. Tiba-tiba, bila kehampaan berputar dengan tiba-tiba, membentuk busur di udara beberapa ratus kaki di depannya, dan kemudian menyapu ke arah lain. Tubuh Zhuawan gemetar. Dia menatap bila kehampaan dengan heran. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa sudut mulut Yang Yi melengkung membentuk senyuman mengejek. Senyuman ini sangat aneh. Ini benar-benar membuat Zhuawan merasa ngeri. Seolah-olah senyuman Yang Yi menyembunyikan angin dingin, yang membuat Zhuawan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, mata Zhuawan juga tertuju pada lintasan bila kekosongan. Dia menemukan bahwa bila kekosongan sedang menuju ke tempat di mana Master Defor dan Dewa Langit Gangga bertarung. Apa yang sedang dilakukan Yang Yi? Void Blade ini hanyalah artefak sub-dewa. Seharusnya tidak ada gunanya dalam pertarungan antara God Warspair dan God Deforer, bukan? Zhuawan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti apa tujuan Yang Yi. Master Defor dan Gangi juga memperhatikan Blade of the Void yang mendekat. Master Defor mencibir dan berkata dengan nada mengejek, seekor semut mencoba mengguncang pohon. Sungguh menggelikan. Gangi, sebaliknya, mengerutkan kening. Dia jelas tidak mengerti mengapa Yang Yi tiba-tiba turun tangan. Namun, dia juga tahu bahwa Yang Yi melemparkan pedang kehampaan untuk membantunya. Sayangnya, budidaya Yang Yi hanya berada di puncak alam demigod. Dia tidak bisa membantu banyak. Bila kekosongan itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia mencapai medan perang tempat keduanya bertarung. Namun, keduanya tidak menghiraukannya. Apakah itu Master Defor atau Gangi? Mereka berdua adalah ahli rilem Dewa Surgawi awal. Alat ilahi ini benar-benar tidak dapat mempengaruhi pertempuran mereka. Bang! Ketika bila kehampaan berjarak sekitar 100 sang dari Master Defor dan Gangi, tiba-tiba pedang itu hancur. Di dalam pecahan bila kekosongan, cahaya merah darah langsung melintasi 100 sang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, cahaya merah darah menembus dada Gangi dan berhenti di situ. Puci! Gangi memuntahkan seteguk darah sambil menatap dadanya. Ada pola merah darah yang tidak diketahui di dadanya. Polanya tampak seperti bunga mawar. Itu cerah dan mempesona. Saat mekar, ia sangat mempesona. Jarum pembunuh Dewa Yang Layu Gangi mundur puluhan langkah sambil menatap pola di dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan keraguan. Dia menatap Yang Yi, yang tidak jauh darinya, dan keraguan di matanya semakin besar. Dia tidak tahu mengapa Yang Yi memiliki jarum pembunuh Dewa Yang Layu. Dia juga tidak tahu mengapa Yang Yi menyerangnya. Mungkin yang lain tidak tahu tentang jarum pembunuh Dewa Yang Layu, tapi Gangi sangat jelas tentang hal itu. Itu adalah senjata tersembunyi yang sangat jahat yang khusus digunakan untuk menghadapi Dewa Surgawi. Begitu jarum itu menembus tubuh Dewa Surgawi, kekuatan penyegelan di dalam jarum akan mencegah bintang kelahiran Dewa Surgawi untuk terus memberinya energi Dewa Bintang. Terlebih lagi, pola mawar di dadagan G akan layu seiring berjalannya waktu. Ketika semua kelopaknya layu, itulah saat kematian Ganga. Zua Wen juga bingung. Dia tidak tahu mengapa Yang Yi melakukan hal seperti itu. Apalagi saat dia melihat jarum pembunuh Dewa Yang Layu menembus tubuh Ganga, itu membuatnya semakin ketakutan. Dia secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya Dewa Surgawi. Setidaknya, dia bukanlah seseorang yang bisa dialawan pada levelnya saat ini. Jika Yang Yi menggunakan senjata tersembunyi ini untuk menghadapinya, Zua Wen, dia takut dia, Zua Wen, akan menderita keluhan. Tidak hanya Zua Wen, C.G., Fuxi dan semua orang dari benua armor Surgawi tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka Yang Yi, yang seharusnya berada di pihak yang sama, akan menyerang Dewa Surgawi Ganga. Mengapa? Ganga merasa sulit bernapas. Jarum layu pembunuh Dewa hampir sepenuhnya memutus hubungan antara bintang kelahirannya dan bintang kelahirannya. Dia hanya merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, dia bahkan lebih bingung mengapa Yang Yi melakukan hal seperti itu. Meskipun dia menyebut Yang Yi sebagai putranya di depan orang luar, bukan itu masalahnya. Asal-usul Yang Yi cukup misterius. Ketika dia dibuang ke langit berbintang ekstrateritorial, dia bertemu Yang Yi. Pada saat itu, Yang Yi membimbingnya ke sekitar Heavenly Armor Star. Saat itulah dia menemukan Heavenly Armor Star. Tentu saja, Yang Yi telah menawarinya hadiah besar untuk menyempurnakan bintang armor Surgawi dan membantunya menerobos ke alam Dewa Surgawi. Hadiah Yang Yi terlalu besar. Pada saat itu, dia tidak menolak dan setuju untuk membiarkan Yang Yi mengeluarkan inti bintang di dalam bintang armor Surgawi. Namun, dia tidak menyangka akan ada serangkaian kejadian yang tidak akan pernah dilupakan Ganga. Kamu melakukan semua ini dengan sengaja. Apa, apa yang kamu inginkan? Ganga menatap Yang Yi dan berkata. Yang Yi tersenyum tipis dan berkata, saya hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus. Jika terlalu seimbang, itu tidak akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus perlu naik turun, bukan? Ganga masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Master Deforer memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke depan Ganga. Tentakel di kepalanya langsung melesat keluar dan melilit Ganga. Ganga ingin melawan, tapi sayangnya, dia terlalu lemah setelah terkena jarum pembunuh dewa yang layu. Dia tidak bisa menahan tentakel Master Deforer. Master Deforer menatap Yang Yi dengan tajam. Ini adalah kesempatan bagus. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk melahap Ganga ini. Master Deforer membuka mulutnya dan memuntahkan pusaran air hitam. Kemudian, Ganga ditelan pusaran air hitam. Rasa dewa surgawi sungguh tidak buruk. Master Deforer menepuk perutnya dan memandang Yang Yi. Ia tersenyum dingin dan berkata, karena kau membantuku melahap Ganga dewa surgawi ini, maka aku tidak akan melahapmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan baik. Setelah mengatakan itu, Master Deforer melambaikan tangan kanannya dengan santai. Gelombang hukum langit dan bumi yang mengerikan memadat dan membentuk tangan raksasa yang meraih Yang Yi. 1872 Yang Yi yang misterius. Yang Yi tidak punya niat untuk menolak. Dia hanya menatap tangan raksasa itu dengan acuh-ta'acuh. Astaga! Tangan raksasa itu meraih Yang Yi dan menariknya ke depan Master Deforer. Kemudian, Master Deforer membuka mulutnya, dan pusaran hitam muncul, menelan Yang Yi utuh. Kuat dalam penampilan tapi lemah dalam kenyataan, hehehe. Tuan Deforer mencibir. Pada awalnya, ketika Yang Yi menggunakan jarum penghancur dewa untuk menyerang Ganga dewa surgawi, dia berpikir bahwa Yang Yi tidak sederhana. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Keterampilan terkuat Yang Yi adalah jarum layu penghancur dewa. Setelah menggunakannya, dia tidak memiliki keahlian lain. Ada yang salah. Tiba-tiba, Master Deforer berbalik dan melihat Yang Yi memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Kamu masih di sini. Master Deforer mengerutkan alisnya, matanya seram. Dia menelan Yang Yi lagi, menelannya ke dalam pusaran hitam. Namun tak lama kemudian, Master Deforer melihat sosok Yang Yi di belakangnya lagi. Seketika, wajah Master Deforer berubah menjadi jelek, dan ketakutan muncul di matanya. Penampilan aneh Yang Yi membuatnya bergidik. Yang tidak diketahui adalah ketakutan. Meski Master Deforer kuat, ia tetap dilanda kepanikan saat menghadapi fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di kejauhan, Zuawan dan Siji mendarat di Shifting Smokey Well. Pertarungan antara Fusi dan Deforer telah berakhir. Deforer memandang Fusi dengan ketakutan. Dia mundur ke tempat tidak jauh dari Yang Yi, menatap Fusi dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Aura Fusi lemah. Meskipun dia telah melawan Deforer, Deforer tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, kondisi Fusi tidak baik. Namun, kondisi Fusi kurang baik. Kekuatannya berkaitan erat dengan umurnya. Semakin dia bertarung, umurnya akan semakin berkurang. Ketika seluruh umurnya habis, Fusi juga akan mati. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Yang Yi menyerang Dewa Surgawi Gangga, dia bingung. Sekarang, Master Deforer telah menelan Yang Yi dua kali, tetapi Yang Yi masih hidup dan berdiri di depan mereka. Kamu masih ingin menelanku, Yang Yi berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat ekspresi Yang Yi, murid Master Deforer menyusut, dan hatinya bergetar. Tuan Deforer tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Yang Yi ini sangat aneh sehingga dia bisa melihat beberapa petunjuk. Kau ingin melindungi mereka. Juga, mengapa kamu membantuku membunuh Dewa Surgawi Gangga? Master Deforer menunjuk ke arah orang-orang di Shifting Smokey Well. Yang Yi tersenyum tipis. Saya pernah bertaruh dengan seseorang. Saya bertaruh dengannya bahwa satu-satunya planet kehidupan di langit berbintang di luar bumi akan mampu bertahan. Saya yakin planet ini akan hancur, dan lawan saya bertaruh bahwa planet ini akan bertahan. Awalnya, jika Anda dan Gangga tidak saling bertarung, Anda dapat bergandengan tangan dan menghancurkan planet pelindung Surgawi ini. Sayangnya, kalian berdua benar-benar bertengkar tanpa henti di sana. Sedangkan aku, karena taruhan, aku tidak bisa bertindak sesukaku. Jadi, aku hanya bisa mengorbankan Gangga. Tuan Deforer menatap Yang Yi. Ketika dia melihat Yang Yi menjawab perlahan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Gangga Dewa Surgawi cukup kuat untuk menghancurkan Gangga Dewa Surgawi, bukan? Mengapa Anda memilih saya? Tuan Deforer masih bingung. Senyuman Yang Yi menjadi lebih cerah. Deforer adalah salah satu raster kuat di alam semesta. Bakat bawaannya luar biasa, dan dia sangat langka. Kamu telah menelan daging dan darah Deforer dewasa. Kamu mewarisi kemampuan melahapnya. Kamu adalah spesies yang berharga. Bukankah sayang membunuhmu? Gangga hanyalah ahli alam Dewa Surgawi awal. Tidak masalah jika dia mati. Wilayah Sakyamuni tidak kekurangan Dewa Surgawi, kata Yang Yi acuh tak acuh. Yang Yi dan Master Deforer tidak berusaha menyembunyikan pembicaraan mereka. Semua orang di paus Dewa Surgawi mendengarnya dengan jelas. Zuawan mengerutkan alisnya. Yang Yi terlalu misterius. Awalnya, dia mengira Yang Yi adalah putra Dewa Surgawi Gangga. Namun, dari tindakan dan nada bicara Yang Yi, dia tidak tahu bahwa Yang Yi memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa Surgawi Gangga. Terlebih lagi, kalimat terakhir Yang Yi penuh percaya diri. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Dewa Surgawi yang kuat itu. Zuawan tidak mengerti. Bagaimanapun, budidaya Yang Yi hanya berada di puncak alam demigod. Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Terlebih lagi, kemampuan melahap Master Deforer bahkan bisa melahap Gangga Dewa Surgawi. Namun, Yang Yi sangat aneh bahkan Master Deforer tidak bisa melakukan apapun padanya. Tanda-tanda aneh ini cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul Yang Yi tidaklah sederhana. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya Zuawan mendengar tentang wilayah Sakyamuni. Dewa Surgawi Gangga juga mengatakan bahwa mereka berasal dari wilayah Sakyamuni. Sebelumnya, ketika dia memahami kehendak dao pada batu besar kuno dalam Perang Dewa, lelaki tua berjubah tau itu menyuruhnya pergi ke wilayah Surya untuk menemukannya. Namun, wilayah Surya tidak disebut wilayah Sakyamuni. Itu disebut wilayah Surya Huaksia. Meskipun Zuawan tidak terbiasa dengan apa yang disebut wilayah Surya, dia tahu bahwa wilayah Surya mungkin jauh lebih besar daripada sebuah planet. Namun, dia belum pernah memasuki wilayah Surya, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Jika ada kesempatan di masa depan, aku harus melakukan perjalanan ke wilayah Surya Huaksia. Zuawan menggelengkan kepalanya. Namun, matanya sangat waspada saat dia menatap Master Devorer di langit berbintang. Budidaya Master Devorer berada di alam Dewa Surgawi awal. Kecakapan budidaya dan pertempurannya cukup untuk menghancurkan seluruh planet armor Surgawi dan membantai semua pembudidaya di benua armor Surgawi. Master Devorer menatap Yang Yi dengan dingin. Dari kalimat terakhir Yang Yi, dia mengerti bahwa Yang Yi memperlakukannya sebagai spesies langkah. Bagaimanapun, dia memiliki bagian dari garis keturunan Devorer dan kemampuan melahap yang lengkap. Namun, Master Devorer juga tahu bahwa Yang Yi terlalu aneh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membunuh Yang Yi. Aku telah melahap gangga Dewa Surgawi, jadi aku tidak jauh dari alam Dewa Surgawi Pertengahan. Jika aku melahap planet armor Surgawi juga, aku mungkin bisa maju ke alam Dewa Surgawi Pertengahan. Pada saat itu, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh Yang Yi. Mata Tuan Devorer berkedip-kedip. Budidaya Yang Yi hanya berada di alam puncak demigod. Di mata Master Devorer, budidaya seperti itu bukanlah ancaman baginya. Satu-satunya hal yang dia benci adalah keterampilan gerakan Yang Yi yang hantu dan aneh memungkinkan dia menghindari kemampuan melahapnya berkali-kali. Zua Wen tidak bisa melihat melalui Yang Yi. Jika Zua Wen telah menunjukkan keterampilan gerakan yang menakutkan sejak awal, Master Devorer tahu bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan demigod dan lima langkah percikan darah Zanbi, dia tidak akan menjadi lawan Yang Yi. Selain itu, Master Devorer juga memperhatikan bahwa skill gerakan Yang Yi mirip dengan teknik penyusutan bumi yang legendaris. Dikatakan bahwa ini adalah keterampilan gerakan yang jauh lebih menakutkan daripada teleportasi besar. Bahkan bagi seorang ahli alam transformasi ilahi, keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dalam kesan Zua Wen, itu adalah keterampilan yang hanya ada di legenda. Zua Wen semakin bingung dengan siapa Yang Yi bertaruh. Selain itu, Zua Wen merasa muat dengan kenyataan bahwa Yang Yi telah menggunakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di planet armor surgawi sebagai taruhannya. Entah itu Yang Yi atau orang yang dipertaruhkan oleh Yang Yi, mereka sama sekali mengabaikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di planet armor surgawi. Hal ini membuat Zua Wen sangat marah. Pada saat ini, Master Devorer telah memutuskan untuk melahap planet armor surgawi terlebih dahulu. Dia akan menangani Yang Yi setelah budidayanya meningkat. Suara mendesing. Master Devorer menginjak kaki kanannya dan terbang menuju benua armor surgawi. Aku akan membunuh kalian semua semut dulu. Kalau tidak, saat aku melahap planet armor surgawi nanti, kalian semut akan membuatku pusing jika kalian menghalangiku. Suara melengking Master Devorer bergema. Dia sangat cepat dan seluruh tubuhnya seperti bola meriam. Dia melesat melintasi langit berbintang dengan lintasan yang mempesona seperti meteor yang jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, seniman bela diri benua armor surgawi yang tak terhitung jumlahnya di Luo Yanjing menjadi panik. Meskipun mereka telah memasuki dunia batin Luo Yanjing, wanita berkerudung hitam itu sengaja membuatnya agar mereka bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di langit. Semua orang panik saat melihat Master Devorer yang menakutkan akan mengincar mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan menghentikan Master Devorer. Kalian pergilah dengan Luo Yanjing dulu. Zua Wen berkata dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke langit berbintang. Kemudian, Dao Wilnya melonjak ke sarungnya dan dia mengeluarkan pedang besinya. Cahaya pedang yang menyala-nyala seperti matahari melintasi langit berbintang dan langsung mendarat di Master Devorer. Menarik. Bocah ini telah memahami kekuatan kehendak Dao. Dia telah meningkatkan kekuatan pesilat setengah dewa dan senjata ilahi di bawah standar hingga tingkat yang sangat kuat. Namun, jarak antara dia dan aku terlalu besar. Tuan Devorer mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan aturan yang tak terlihat menyebar di telapak tangannya, membentuk bola yang tidak terlihat dan transparan. Bang. Saat cahaya pedang mencapai bola transparan, terjadi ledakan gemuruh. Cahaya pedang berhenti di depan bola transparan. Saat Zua Wen mengayunkan pedang pertama, dia mengayunkan empat pedang yang tersisa dengan semburan energi. Kekuatan demigot yang diwariskan Changji kepadanya hanya bisa bertahan selama 15 menit. Zua Wen bisa merasakan kekuatan Changji perlahan menghilang. Karena itu, dia tidak berani membuang waktu. Setelah mengayunkan pedang empat kali, Zua Wen memanggil Blut Immortal dari cincin spiritual. Dia kemudian menyerahkan cincin spiritual padanya dan berkata dengan suara rendah, Ambil cincin spiritualku dan pergi ke Luo Yanjing. Kaburlah bersama semua orang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Blut Immortal memandang Zua Wen dalam diam dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan pergi ke Luo Yanjing. Saat ini, Fuxi di Luo Yanjing juga ingin keluar dan membantu Zua Wen. Namun, dia dihentikan oleh Blut Immortal. Ayo cepat pergi. Guru akan baik-baik saja. Dia memiliki ramuan pengganti darah. Obat mujarab ini dapat menggantikan dia mati sekali. Sekarang, obat mujarab itu ada di cincin spiritualku. Bahkan jika Tuan mati kali ini, dia akan terlahir kembali di cincin spiritual. Ring, kita harus lari sejauh mungkin, kata Blut Immortal mendesak. Mata indah wanita berkerudung hitam itu mengecil. Dia mengkhawatirkan keselamatan Zua Wen, jadi dia tidak segera mengendalikan Luo Yanjing untuk pergi. Sekarang dia mendengar penjelasan Blut Immortal, dia mengendalikan Luo Yanjing tanpa ragu-ragu dan bergegas ke langit berbintang. 1873 Luo Yanjing sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bayangan hantu di langit berbintang. Meskipun kecepatan Luo Yanjing tidak secepat stardis, kecepatannya tidak jauh lebih lambat. Pada saat ini, Master Deforer diselimuti oleh lima sinar cahaya pedang. Di bawah dukungan kehendak dao, kekuatan lima sinar cahaya pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ada lima sinar cahaya pedang yang ditembakkan pada saat bersamaan. Bahkan Master Deforer tidak dapat membebaskan diri sepenuhnya dalam waktu singkat. Adapun Yang Yi, dia melayang tidak jauh dari langit berbintang. Dia dengan acu tak acu menatap Luo Yanjing, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan lembut menepuk Defor. Anak kecil, aku serahkan Luo Yanjing padamu. Melahap memandang Yang Yi, meski tidak mau menerima perintah Yang Yi, perasaan familiar di benaknya membuatnya menuruti perintah Yang Yi. Astaga! Meskipun Deforer belum mencapai usia dewasa, ukurannya bisa dibandingkan dengan Luo Yanjing. Gen Deforer jauh lebih kuat daripada gen Luo Yanjing. Kecepatannya di langit berbintang jauh lebih cepat daripada kecepatan Luo Yanjing. Setelah menerima pesanan Yang Yi, Defor hanya butuh seperempat jam untuk menyusul Luo Yanjing. Serahkan Defor padaku, kalian pergi. Mata Fuxi menjadi gelap, tubuhnya melintas, berlari ke arah Defor, yang sedang mengaum ke arahnya. Fuxi, kamu. Si Ji tidak tahan melihatnya. Saat ini, seluruh tubuh Fuxi diselimuti aura kematian. Umurnya terus menurun. Jika dia terus bertarung, sisa umurnya pada akhirnya akan habis dan Fuxi juga akan mati. Apa yang salah dengan mati? Setiap orang harus mati. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang tercelah. Saya rela mati dalam pertempuran. Saat saya keluar dari peti mati, saya mengambil keputusan. Melayang di langit berbintang, Fuxi berbalik dan tersenyum pada Si Ji dan yang lainnya. Wajahnya bebas dan santai. Mata Si Ji langsung memerah. Bukan hanya Si Ji. Semua orang dari benua armor surgawi yang menonton dari paus kabut mau tidak mau merasakan hati mereka sakit. Zua Wen, Fuxi. Mata Yuan Hongwen memerah saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sangat ingin keluar dan membantu, meskipun dia harus bertarung sampai mati seperti Fuxi. Namun, dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki langit berbintang, apalagi bertarung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap kosong pada pertarungan antara Zua Wen dan Fuxi. Perasaan cemberut ini menyebabkan Yuan Hongwen merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tidak hanya Yuan Hongwen, semua orang di dunia batin Luo Yanjing juga merasa sangat sedih. Benua armor surgawi adalah rumah mereka, tetapi mereka terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Terlebih lagi, karena mereka terlalu lemah, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati dalam pertempuran. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan semacam ini membuat semua orang merasa sedih dari lubuk hati yang paling dalam. Gemuruh. Tiba-tiba, Paus Luo Yan meraung. Semua orang merasakan dunia di dalam Paus Luo Yan terus bergetar, seolah-olah dunia di dalam Paus Luo Yan bergetar seperti botol. Mata semua orang dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Apa yang telah terjadi? Yuan Hongwen sedikit mengernyit. Segera, dia melihat melalui garis pandang Paus Luo Yan dan jatuh ke langit berbintang di depan Paus Luo Yan. Dia menemukan bahwa langit berbintang di depan Paus Luo Yan terdistorsi dan runtuh. Seolah-olah langit berbintang di depan Paus Luo Yan terlipat seperti selembar kertas, menghalangi jalan Paus Luo Yan. Itu yang yi. Kalian berhati-hatilah. Saya akan mengendalikan Paus Luo Yan untuk menerobos langit berbintang yang terdistorsi di depan kami. Mata indah wanita berkerudung hitam itu bermartabat. Dia membuat segel dengan kedua tangannya dan dengan lembut menepuk Paus Luo Yan di bawah kakinya. Kemudian, pola aneh muncul di kulit kepala Paus Luo Yan. Suara mendesing. Pola aneh ini berbentuk segi empat tajam, seperti pedang tajam tanpa gagang. Begitu pola pedang muncul, semburan air di kepala Paus tiba-tiba mengeluarkan asap yang sangat tebal. Asapnya seperti zat, mengembun di depan kepala Paus Luo Yan dan membentuk ujung pedang yang tajam. Bang! Paus Luo Yan sangat cepat. Dalam sekejap, ia menghantam langit berbintang yang terdistorsi di depannya. Kemudian, terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dampaknya begitu kuat bahkan Paus Luo Yan mengeluarkan suara seperti tangisan sedih. Kemudian, tubuh besarnya mulai bergetar hebat. Semua orang di dunia batin Paus Luo Yan terpengaruh oleh kekuatan guncangan yang kuat ini. Beberapa orang tidak dapat berdiri dengan mantap dan terjatuh. Banyak bangunan di dunia kecil juga runtuh akibat guncangan hebat ini. Merusak! Wanita berkerudung hitam itu sangat tenang. Dia mengganti segel dengan kedua tangannya lagi dan menepuk tubuh Paus Luo Yan. Paus Luo Yan mengeluarkan asap yang lebih mengerikan, yang berkumpul di kepala Paus Luo Yan dan membuat udara yang tajam menjadi lebih kental dan ganas. Bang! Dengan suara teredam, langit berbintang yang terdistorsi di depan mereka hancur. Paus Luo Yan, dengan tubuh yang agak gemetar, bergegas keluar dari pecahan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat Paus Luo Yan bergegas keluar dari langit berbintang yang terdistorsi, pecahan kehampaan berkumpul kembali dan berubah menjadi tangan ketiadaan. Target dari tangan ketiadaan ini adalah darah abadi pada Paus Luo Yan. Tangan ketiadaan ini terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Saat Paus Luo Yan bergegas keluar juga merupakan momen ketika semua orang di Paus Luo Yan berada dalam kondisi paling santai. Blut Immortal bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tangan ketiadaan menangkapnya dan menariknya ke langit berbintang yang hancur. Oh tidak! Siji berteriak dan segera melepaskan tubuh iblis Buddha. Dia meremas tangannya dan memadatkan pedang perintah Buddha dan pedang iblis yang masing-masing memiliki kekuatan Buddha dan kekuatan iblis. Kedua bilahnya dipotong, memotong dua warna berbeda yaitu emas dan hitam di langit berbintang dan membombardir tangan ketiadaan. Tangan ilusi itu sangat pintar. Tiba-tiba ia membuang Blut Immortal seperti sampah. Pada saat yang sama, pedang perintah Buddha dan pedang iblis dipotong secara bersamaan dan memotong tangan ketiadaan. Wajah Siji dan wanita berkerudung hitam itu sangat jelek. Serangan Siji cukup menentukan, namun tangan ketiadaan bahkan lebih tegas dan cepat. Hampir mustahil bagi Siji dan wanita berkerudung hitam untuk menyerang lagi. Bagaimanapun, Paus Luo Yan dan Dewa Darah bergerak ke arah yang berlawanan. Meski hanya sesaat, jarak antara mereka sangat jauh. Paus Luo Yan ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Siji dan wanita berkerudung hitam bukanlah ahli demigod, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Kalaupun mereka berhasil keluar, mereka hanya bisa terbang sebentar dan nyawa mereka akan terancam. Selain itu, tangan ketiadaan tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi tangan ketiadaan mengirim Blut Immortal terbang ke arah pertempuran antara Fuxi dan Bayi Devor. Hmm. Fuxi sedikit mengernyit. Tentu saja, dia melihat Blut Immortal terbang ke arah yang berlawanan. Dewa Darah memiliki cincin spiritual Zuawan, dan dia berkata bahwa ada harta kebangkitan di cincin spiritual untuk Zuawan. Jika sesuatu terjadi pada Blut Immortal, Zuawan akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Fuxi mengertakkan gigi dan menyerah pada Bayi Devor. Sebaliknya, dia terbang ke arah Blut Immortal. Mengaum. Langit berbintang di sekitar Bayi Devor tiba-tiba runtuh. Kemudian, Bayi Devor menghilang dari tempatnya. Itu sebenarnya keluar dari langit berbintang di samping Blut Immortal sebelum Fuxi. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan pusaran air hitam, menelan darah abadi. Fuxi tercengang. Matanya langsung memerah. Blut Immortal ditelan, dan kebangkitan Zuawan tidak ada harapan. Pengorbanannya sia-sia. Mati. Fuxi meraum. Kekuatan kehancuran di tubuhnya melonjak. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh Power of Destruction, dan sosoknya menjadi kabur. Fuxi hampir menggunakan hidupnya untuk mengaktifkan Kitab Suci Penghancur, seolah-olah dia telah menjadi sumber kehancuran. Bayi Devor meraum. Langit berbintang di sekitarnya hancur lagi, dan tubuh besarnya menghilang lagi. Ketika Bayi Devor muncul kembali, dia tidak jauh dari Yang Yi. Yang Yi, Fuxi terbakar amarah, dan dia menatap Yang Yi. Saat dia marah, Fuxi juga sangat takut. Tentu saja, dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Yang Yi lah yang memutar langit berbintang di depan Luo Yanjing. Dan itu juga merupakan niat Yang Yi agar langit berbintang di depan Luo Yanjing mudah hancur. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang di Luo Yanjing tidak terlalu gugup, yang cukup untuk membuka jalan baginya untuk membuat jebakan. Oleh karena itu, pada akhirnya, tangan besar yang dibentuk oleh pecahan kehampaan dapat dengan mudah meraih Blut Immortal dan melemparkannya ke tangan tersembunyi lainnya yang ditempatkan pada Bayi Devor. Ini adalah serangkaian jebakan. Tujuan Yang Yi bukanlah untuk menghentikan Luo Yanjing, tetapi Blut Immortal. Lebih tepatnya, itu adalah cincin spiritual Zhuawan pada Dewa Darah. Meskipun Yang Yi tidak tahu bahwa Zhuawan memiliki ramuan pengganti darah yang dapat membangkitkan, bukan berarti dia bodoh. Dari perubahan ekspresi wanita berkerudung hitam, CG, dan yang lainnya, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Dan Blut Immortal mungkin adalah kunci perubahan ekspresi mereka. Bagaimanapun, Zhuawan hanyalah seorang demigod, tetapi Devor sudah menjadi ahli alam ilahi. Meskipun Zhuawan memiliki kekuatan Dawil, kesenjangannya terlalu besar. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa tindakan Zhuawan seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Tapi Zhuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia mengambil inisiatif untuk menghentikan Devor, mengeluarkan Blut Immortal, dan memberikan cincin spiritual padanya. Yang Yi mencium sesuatu yang tidak biasa sejak awal. Itu sebabnya dia baru saja memasang serangkaian jebakan. Orang yang licik. Wanita berkerudung hitam dan Si Ji saling memandang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka sudah lama berkultivasi. Bukan karena mereka belum pernah melihat orang yang licik, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang licik seperti Yang Yi. Dan rangkaian tindakan Yang Yi sebelumnya membuat wanita berkerudung hitam dan yang lainnya merasa semakin tak terduga. Mereka tidak tahu apa tujuan Yang Yi. Apakah benar seperti yang dia katakan sebelumnya? Apakah dia hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus? Sekarang, aku ingin melihat apakah bocah nakal Zhuawan itu masih bisa tetap tenang menghadapi serangan tuannya. Yang Yi tersenyum sambil melihat ke arah Zhuawan, yang masih menghadap Devor di langit berbintang yang jauh. Bang, bang, bang. Suara teredam terdengar dari lokasi Zhuowen. Qi Hou, yang telah dikelilingi oleh lima lampu pedang berturut-turut, tiba-tiba melompat keluar, dan lima lampu pedang itu runtuh dengan suara keras. Yang Yi. 1874 Kekuatan artefak ilahimu tidak buruk. Artefak itu benar-benar mampu membuatku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sejauh yang aku tahu, ini seharusnya menjadi kartu truf terkuatmu, bukan. Bahkan kartu truf terkuatmu pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padaku. Kualifikasi apa yang harus Anda miliki di hadapan saya? Tuan Devorer mencibir. Ada lima luka mengerikan di tubuhnya. Kelima luka ini jelas disebabkan oleh lima sinar pedang sebelumnya. Namun, kelima luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Zuawan sangat tajam. Meskipun wajah Master Devorer dipenuhi dengan ketidakpedulian, dia masih bisa mendeteksi jejak kelelahan di matanya. Jelas sekali, tidak mudah bagi Master Devorer untuk menghadapi lima sinar pedang dari sebelumnya. Lagipula, lima langkah berdarah Zanbi bukanlah artefak ilahi di bawah standar biasa. Ditambah dengan dukungan Dao Inten, kekuatannya sangat mengesankan. Terlebih lagi, Master Devorer terlalu ceroboh saat menangani lima sinar pedang. Ia tidak menganggap serius lima sinar pedang, sehingga menderita kerugian. Meskipun Master Devorer tampaknya tidak peduli dengan Zuawan, hatinya sebenarnya terbakar amarah. Ia hanya berharap segera membunuh Zuawan. Mati. Master Devorer memantulkan kakinya dan menembak ke arah Zuawan seperti meteor. Ia mengepalkan tangan kanannya dan memadatkan energi hukum langit dan bumi menjadi tombak. Itu menyapu dada Zuawan. Wajah Zuawan menjadi pucat. Setelah Master Devorer menderita kerugian, ia tidak dapat menahannya lagi. Ia menyerang dengan kekuatan penuh dan bertekad untuk membunuh dengan satu serangan. Gunakan lima langkah percikan darah lagi. Zuawan menghela nafas pelan dan menunjukkan sedikit kepahitan di matanya. Dia jelas merasakan bahwa energi pesilat setengah Dewa Changji berangsur-angsur menghilang, dan efek samping dari melakukan lima langkah berdarah telah mulai berlaku di tubuhnya. Dia sangat jelas bahwa jika dia mengeksekusi lima langkah berdarah lagi, bahkan Saint Physique di Perfection mungkin akan runtuh. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan menemui ajalnya karena hal ini. Namun, dia sudah tidak punya jalan keluar lain. Terutama ketika dia melihat bahwa lima sinar pedang dari lima langkah berdarah yang didukung oleh Dao Inten benar-benar dapat mempengaruhi Master Deforer, dia sudah berencana untuk mengeksekusi lima langkah berdarah lagi. Memikirkan hal ini, Zuawan perlahan melangkah maju. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang di sebelah kirinya, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Karena dia sudah mengambil keputusan, Zuawan tidak akan mundur, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Dentang Keyakinan dan kemauan Zuawan yang teguh untuk menghadapi kematian dengan tenang membuat pikirannya berkembang dengan kecepatan cahaya. Sebuah konsep misterius perlahan melekat di sekitar tubuh Zuawan. Konsep mendalam ini sangat misterius. Bagaikan batu yang jatuh ke dalam air, ia justru menyebarkan riak melingkar yang tak terlihat ke segala arah. Terlebih lagi, riak berbentuk cincin tak berbentuk ini menjadi semakin padat dan intens. Dalam sekejap, ruang di sekitar Zuawan di area seluas 30 ribu meter, 300 ribu meter, dan 10 ribu meter tiba-tiba dipenuhi dengan riak berbentuk cincin tak berbentuk ini. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah menjadi permukaan air yang tenang saat ini, dan Zuawan telah menjadi batu yang menyebabkan riak. Tatapan Master Devorer sangat ganas dan menakutkan. Ia memamerkan taringnya, dan aura seluruh tubuhnya melonjak. Aura kuat milik Dewa Surgawi sudah cukup untuk menghancurkan seorang penggarap alam abadi sejati sampai mati. Namun, saat ia melangkah ke radius 300 meter di sekitar Zuawan, riak tak berbentuk tiba-tiba memenuhi sekelilingnya, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ini. Aura riak tak berbentuk menyebabkan Master Devorer menjadi ketakutan, dan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah riak tak berbentuk itu benar-benar dapat memengaruhi keadaan pikirannya, menyebabkannya berhenti bergerak tanpa sadar. Yang Yi, yang awalnya tenang dan tenang, mau tidak mau menyempitkan pupil matanya. Ekspresinya muram saat dia menatap Zuawan yang riak tak berbentuknya menjadi semakin ganas. Dia bergumam dengan suara rendah, konsep Dao Inten. Di wilayah surgawi Huasya, yang sangat jauh dari langit berbintang, terdapat kuil Daois yang tidak mencolok di dalam bukit yang tidak mencolok. Di dalam kuil Daois, seorang Daois diam-diam berlutut di atas bantal di depan pintu masuk kuil, dan sosok lain juga berlutut di hadapannya. Sosok ini adalah seorang pria parubaya. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti pengemis. Matanya menyipit, dan ada sedikit rasa mabuk di pipinya. Sebuah papan catur kayu merah diletakkan di depan mereka berdua, dan mereka berdua sedang bermain catur dalam diam. Lingkungan mereka sunyi dan tenteram. Ding! Saat sang Daois meletakkan bidak caturnya di papan catur, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan bidak catur di tangannya mendarat di papan catur. Tatapannya sedikit terangkat, dan jatuh ke langit berbintang di luar kuil Daois. Pria parubaya dengan rambut acak-acakan mengikuti pandangan sang Daois dan melihat ke arah yang dilihat sang Daois. Matanya perlahan menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, energi Dao Inten. Dari kelihatannya, seseorang akan memahami Dao Inten tingkat kedua. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan tidak terlalu memperhatikannya. Karena meskipun orang jenius yang memahami Dao Inten jarang ditemukan di wilayah surga Huaxia, bukan berarti tidak ada. Di bawah basis yang sangat besar, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, jumlahnya tidaklah kecil. Tentu saja, mereka semua adalah jenius yang telah memahami Dao Inten tingkat pertama, sedangkan jumlah jenius yang memahami Dao Inten tingkat kedua telah menurun tajam. Tapi itu tidak cukup untuk menarik perhatian seorang ahli statusnya. Jadi, pria parubaya itu sangat bingung dengan penampilan sang Daois. Sang Taois dengan ringan mengambil bidak catur yang telah dialetakkan dan perlahan-lahan meletakkannya di posisi yang sesuai di papan catur, lalu dia tertawa ringan. Dao Inten tingkat kedua sebenarnya tidak langka di wilayah surga Huaxia. Namun memahami Dao Inten tingkat kedua setelah memahami Dao Inten tingkat pertama kurang dari setengah tahun yang lalu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat. Ding! Senyuman di wajah pria parubaya itu membeku, dan bidak catur di tangannya jatuh ke papan catur dengan bunyi dentang. Setelah berguling beberapa kali di papan catur, ia tersebar ke samping. Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri, dan dia menatap lekat-lekat ke arah sang Daois sambil berkata dengan suara rendah, kamu baru saja memahami Dao Inten tingkat pertama kurang dari setengah tahun yang lalu, namun kamu sudah menyentuhnya. Tingkat kedua dari Dao Inten. Tai King, kamu tidak bercanda, kan? Sang Tao tersenyum ringan, lalu perlahan meletakkan bidak caturnya dan berkata, kamu telah mencapai jalan buntu. Bagaimana kamu akan menyelesaikan jalan buntu ini? Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah memenangkan babak ini. Juga, apakah yang kamu katakan sebelumnya benar? Memahami Dao Inten tingkat pertama dan kedua dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini terlalu menakutkan, dan saya belum pernah melihat hal seperti itu. Sang Tao tersenyum ringan dan berkata, ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Anak kecil ini telah memberiku kejutan yang cukup menyenangkan. Siapa sebenarnya anak kecil yang kamu bicarakan ini? Jenius seperti ini harus dibawa kembali ke wilayah surga Huaxia untuk fokus dalam pengasuhan. Bakat tiada taraf seperti ini tidak bisa dikuburkan. Pria parubaya itu memiliki temperamen yang agak tidak sabar saat berbicara. Dao itu alami, jadi kenapa kita harus melakukannya dengan sengaja? Anak ini bisa mendapatkan rejeki yang begitu besar karena mengikuti arus. Jika kita melakukannya dengan sengaja, saya khawatir akan ada banyak batasan pada dirinya, dan itu tidak akan indah. Sang Taois berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, pria parubaya itu menolak dan berkata, tetapi kita tidak bisa meninggalkan anak ini begitu saja di luar seperti ini. Coba pikirkan, wilayah surga Huaxia kita saat ini adalah yang terlemah di antara delapan surga. Jika jenius seperti ini diculik oleh surga lain, sudah terlambat bagi kita untuk menangis. Sang Taois dengan tenang berkata, diculik. Mereka tidak akan berani, karena anak kecil ini adalah kunci pertaruhan antara aku dan Sakyamuni. Sebelum hasil permainan catur antara saya dan Sakyamuni diputuskan, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Sakyamuni, kamu benar-benar bertaruh dengan pria mesum itu. Apa taruhannya? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya. Sakyamuni adalah penguasa wilayah Sakyamuni, dan wilayah Sakyamuni adalah wilayah surga terkuat di antara delapan surga. Kekuatannya tak tertandingi, dan sangat ditakuti serta dihormati oleh surga lainnya. Pria parubaya itu tidak menyangka penganut Tao ini begitu berani hingga berani bertaruh dengan Sakyamuni. Taruhannya adalah defor race yang misterius dan tangguh di langit berbintang. Sang Taois tersenyum tipis, lalu melanjutkan, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa selama proses pertaruhan ini, sebenarnya akan ada kejutan menyenangkan yang bahkan tidak dapat saya bayangkan. Melahap, bukankah benda itu sudah punah sebelum era wilayah surga? Anda benar-benar dapat menemukan keturunan dari ras yang tangguh. Pupil pria parubaya itu mengerut seperti jarum saat dia berbicara dengan suara rendah. Selain itu, dia tahu bahwa apa yang disebut kejutan menyenangkan ini mungkin adalah anak kecil yang telah memahami Tao Insight tingkat 1 selama kurang dari setengah tahun sebelum memahami Tao Insight tingkat 2. Lagipula, klon Sakyamuni itu tidak terlalu jauh dari si kecil itu. Kamu tahu kalau Sakyamuni sangat kompetitif dan tidak akan mudah mengaku kalah. Bahkan jika dia menggunakan beberapa trik kecil, dia tidak akan cemberut sama sekali, kata Sang Taois dengan acuh-ta'acuh. Namun, pria parubaya itu tidak bisa duduk diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Klon Sakyamuni tidak terlalu jauh dari si kecil itu. Jika Sakyamuni ingin membunuh anak kecil itu, maka anak kecil itu pasti akan mati. Tidak, aku tidak akan percaya omong kosongmu tentang Tao Alam. Aku harus pergi ke langit berbintang untuk melihatnya. Aku tidak bisa membiarkan Sakyamuni itu menghancurkan orang jenius seperti itu. Saat dia berbicara, pria parubaya itu menghentakkan kaki kanannya dan langsung menghilang dari tempatnya. Jika dilihat lebih dekat, langkah pria ini sebenarnya telah melintasi planet yang tak terhitung jumlahnya dan terbang melintasi langit berbintang. Seolah-olah langit berbintang yang tak terbatas hanyalah sebuah jalan pendek yang bisa dilalui dalam beberapa langkah. Ini adalah kemampuan ilahi yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada teleportasi besar. Bahkan seorang ahli transformasi ilahi mungkin tidak dapat menguasai kemampuan ilahi yang kuat ini, tetapi itu semudah memakan makanan untuk pria ini. Yu Qing masih sangat tidak sabar. Karena itu keputusan Yu Qing, maka itu adalah Tao Alam. Sang Taois tersenyum dan melambaikan kocokan ekor kuda di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang dari tempatnya. Di langit berbintang, Zuawan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Kekuatan misterius yang diungkapkan oleh Tao wil tumbuh ratusan dan ribuan di tubuh Zuawan. Kehendak Tao menjadi lebih kuat. Mata Zuawan dipenuhi kebingungan. Lalu, dia perlahan menghunus pedang logamnya. Suara mendesing. Cahaya pedang itu seperti matahari yang terik. Saat pedang terhunus, langit dan bumi retak. Riak tak terlihat di sekitarnya melonjak seperti tsunami. Pupil Master Devorer menyusut hingga seukuran jarum. Meskipun itu masih merupakan cahaya pedang pertama, entah kenapa, dia merasakan ancaman yang sangat kuat darinya. Huff, itu pasti hanya ilusi. Gerakan anak ini juga sama. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Master Devorer dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pusaran hitam. Kekuatan hisap yang kuat melonjak, seolah bisa menelan seluruh langit berbintang. Gemuruh. 1875 Saat pusaran hitam itu pecah, Master Devorer mundur tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap cahaya pedang kuat yang melesat ke arahnya. Astaga! Pedang pemakan. Tuan Hou dengan dingin mendengus. Tentakel panjang di atas kepalanya tiba-tiba pecah. Setelah itu, tentakel panjang itu menggeliat terus-menerus. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang hitam besar. Pedang besar itu luar biasa. Anehnya, ada banyak pusaran hitam yang berputar di sekitar pedang besar itu. Pusaran hitam itu seukuran ibu jari dan berkumpul di sekitar pedang besar itu. Pusaran hitam itu dipenuhi dengan kekuatan melahap yang sangat kuat. Pada saat ini, cahaya pedang berada tepat di depan Master Devorer. Mata Tuan Devorer dingin. Jari pedang di tangan kanannya menyentuh tubuh Devorer Swat. Saat jari pedangnya perlahan meluncur ke ujung pedang, pedang Devorer melesat seperti anak panah dari busur, langsung menembus cahaya pedang. Ledakan mengerikan terdengar. Meskipun cahaya pedang sangat kuat, pedang Devorer yang digunakan Master Devorer bahkan lebih kuat. Itu menghancurkan cahaya pedang secara langsung. Setelah menghancurkan cahaya pedang, Master Devorer menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa meskipun kekuatan Zouan telah meningkat pesat, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengannya. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Tuan Devorer menoleh. Matanya menyipit ketika dia menyadari bahwa Zouan telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Anda. Master Devorer ingin bertanya mengapa Zouan begitu cepat, tetapi Zouan telah mencabut pedang besi itu dengan tangan kanannya. Dengan kecepatan kilat, dia menebas pedangnya untuk kedua kalinya. Setelah menebas pedangnya untuk kedua kalinya, dia tidak berhenti dan menebas pedangnya untuk ketiga kalinya. Kedua lampu pedang itu bergabung menjadi satu dan membentuk cahaya pedang besar yang saling bersilangan. Dalam sekejap, itu tepat di depan Master Devorer. Astaga! Cahaya pedang bersilang menembus tubuh Master Devorer. Mata Master Devorer menyipit saat dia lengah. Dia dipotong menjadi empat bagian oleh cahaya pedang yang bersilangan. Tatapan Zouan dingin dan acu-ta-acu saat dia menatap Master Devorer yang telah diledakan menjadi empat bagian oleh cahaya pedang, namun dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, setelah Dao Insight-nya naik ke level 2, kekuatan keseluruhannya meningkat dua kali lipat. Awalnya, cahaya pedang lima langkah percikan darah Zouan, yang ditingkatkan oleh Dao Insight tingkat pertama, sudah mampu melukai Hofei. Sekarang Dao Insight-nya telah ditingkatkan ke tingkat kedua, cahaya pedang yang dia keluarkan benar-benar mampu melukai Hofei. Selain itu, Dao Insight tingkat kedua telah meningkatkan kecepatan Zouan lebih jauh. Itu bahkan melampaui kecepatan Master Devorer sendiri. Ini juga alasan mengapa Master Devorer tidak memperhatikan Zouan ketika Zouan tiba di belakangnya. Sebaliknya, dia terkena dua lampu pedang Zouan. Master Devorer, yang telah dipotong menjadi empat bagian oleh cahaya pedang, membentuk empat bola kabut hitam. Mereka terus menggeliat dan mendekat satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka mencoba untuk berkumpul kembali. Zouan tentu saja tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia akan memanfaatkan kelemahannya untuk mengambil nyawanya. Memikirkan hal ini, Zouan mencabut pedangnya sekali lagi. Kali ini, berisi kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan aturan. Ketika cahaya pedang ditembakkan, itu berubah menjadi segudang esensi pedang yang seperti meteor. Ceritan menyedihkan terdengar. Tak lama setelah itu, Master Devorer, yang telah dipotong menjadi empat bagian, dihancurkan seluruhnya menjadi bubuk hitam oleh segudang swat esen chest. Menghilang. Tatapan Zouan dingin. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang kelimanya. Pedang kelima telah mencapai puncak kekuatan Zouan. Itu adalah jurus terkuat yang pernah dia gunakan. Pedang kelima terlalu kuat. Master Devorer, yang telah dihancurkan menjadi bubuk hitam, mengeluarkan jeritan yang lebih mengerikan. Dia tahu betul bahwa jika dia terkena pedang kelima, dia pasti akan mati. Dentang. Sayangnya, ketika cahaya pedang kelima padam, kekosongan di sekitar Master Devorer, yang telah hancur berkeping-keping, tiba-tiba menjadi independen dan membentuk kekosongan independen. Kekosongan independen terdistorsi seperti pusaran air dan menghilang di depan mata Zouan. Adapun tebasan kelima, langsung menyapu kekosongan yang telah diisolasi dan menghilang. Kebetulan melewati kekosongan yang telah hilang. Pada saat yang sama, rasa bahaya yang sangat kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Bang! Sebuah telapak tangan diam-diam turun ke punggung Zouan. Di sisi lain, Zouan tampaknya telah menyadarinya, dan dia menginjak dengan kaki kanannya sementara Dao Insight tingkat dua menutupi kakinya saat dia dengan cepat mundur. Sayangnya, kecepatan telapak tangan ini terlalu cepat. Saat Zouan mundur secara eksplosif, benda itu menghantam punggung Zouan dengan keras. Off! Zouan memuntahkan setegup darah, dan dia mengandalkan kekuatan mundurnya untuk menembak secara eksplosif. Setelah itu, dia melihat ke arah Yang Yi yang berada di dekatnya di belakangnya. Reaksimu tidak buruk. Sudut mulut Yang Yi sedikit melengkung. Dia menatap acu-ta'acu pada Zouan yang mundur dengan eksplosif dan melanjutkan. Bakat alamimu benar-benar lumayan karena kamu mampu memahami Dao Insight tingkat dua dalam waktu sesingkat itu. Itu juga melebihi ekspektasiku. Zouan terlempar terbang, dan dia menatap tajam ke arah Yang Yi yang memiliki tatapan tenang seperti air. Pada saat ini, gambaran Yang Yi di dalam hatinya tiba-tiba berkembang berkali-kali. Seolah-olah Yang Yi yang dia hadapi saat ini bukan lagi pesilat setengah dewa Yang Yi yang sebelumnya, melainkan seorang ahli tak tertandingi yang sangat menekannya. Meskipun aura di tubuh Yang Yi masih seperti demigot puncak, aura itu memberi Zouan perasaan yang sangat halus. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Perasaan halus ini menyebabkan Zouan tanpa sadar menanyakan pertanyaan yang bahkan menurutnya tidak dapat dijelaskan. Yang Yi tidak langsung menjawab pertanyaan Zouan. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, artefak sucimu seharusnya bisa terus-menerus melepaskan lima serangan pedang. Setelah melepaskan lima serangan pedang, kamu harus memiliki waktu kosong untuk buang air. Lagi pula, harga untuk melepaskan serangan pedang sangatlah tinggi. Setelah melepaskan lima serangan pedang secara berurutan, aku khawatir tubuhmu sudah tidak mampu menahannya, kan? Terlebih lagi, kekuatan yang diberikan Changji padamu juga perlahan-lahan terkuras abis. Anda sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tatapan Yang Yi acuh tak acuh. Dia memandang Zouan dengan sedikit rasa kasihan. Zouan menghela nafas dalam hati. Yang Yi benar, lima serangan pedang sudah menjadi batasnya. Terlebih lagi, kekuatan Changji akan segera menghilang. Selain itu, Yang Yi telah memanfaatkan kesempatan itu untuk melukainya dengan parah. Oleh karena itu, dia memang berada di ujung jalannya. Zouan, sebagai mantan kakak laki-lakimu, hari ini aku akan memberimu kematian cepat. Yang Yi berkata dengan lemah. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kekosongan di sekitar Zouan tiba-tiba terhenti. Di atas kepala Zouan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi bayangan pedang cahaya bintang sebesar naga. Bayangan pedang ini begitu besar hingga melintasi langit berbintang, seolah-olah telah membagi seluruh langit berbintang menjadi dua bagian. Zouan Melihat pemandangan ini, wanita berkerudung hitam di paus Luoyan, Siji, dan banyak prajurit dari benua armor surgawi mau tidak mau memanggil nama Zouan. Kita harus menyelamatkannya. Mata indah wanita berkerudung hitam itu memperlihatkan ekspresi penuh tekat. Dia berencana membuat segel tangan untuk mengendalikan paus Luoyan agar kembali menyelamatkan Zouan. Namun, tindakannya segera dicegat oleh Dewa Gunung Pertama tidak jauh dari situ. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berkerudung hitam itu menatap Dewa Gunung Pertama dengan dingin. Mata Dewa Gunung Pertama tampak acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan sekelompok orang Ryuka di Aula Azure Dragon. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Kamu terlalu lemah untuk menjadi lawan Yang Yi. Jagalah keturunan Ryuka ini. Jika tidak, pengorbanan Zouan akan sia-sia. Setelah itu, Dewa Gunung Pertama mengambil Aula Azure Dragon dan bergegas menuju Zouan. Wanita berkerudung hitam itu menatap Dewa Gunung Pertama dengan linglung. Dia jatuh dalam keadaan linglung. Pada akhirnya, dia diam-diam meletakkan tangannya yang sedang membuat segel tangan. Zouan. Wanita berkerudung hitam itu mendonga dan menatap sosok di kejauhan yang perlahan turun di langit berbintang. Dia tiba-tiba merasakan sedikit sakit di hatinya. Dia telah bekerja cukup keras, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat membantu Zouan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia gagal. Zouan. Long Xiao Tian dan Feng Xiao mendonga dan menatap sosok yang turun di langit berbintang. Tuan Long Wen. Tidak hanya Long Xiao Tian dan Feng Xiao, sekelompok orang Ryuka juga melihat ke atas. Kebingungan di mata mereka telah hilang. Sebaliknya, mereka dipenuhi kekhawatiran. Meskipun bayangan pedang cahaya bintang yang mempesona itu indah, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan dari jauh, seseorang dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya bayangan pedang ini. Zouan diam-diam menatap bayangan pedang yang turun. Pada saat ini, dia sangat tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Dia perlahan menggenggam gagang pedangnya. Dia berencana menggunakan pedang ke-6. Meskipun pedang ini akan mengorbankan nyawanya, dia tidak punya pilihan lain. Kematian sudah dekat, tetapi semakin dekat dia dengan kematian, Zouan semakin tenang. Namun, satu-satunya penyesalannya adalah Mu Cheng Sui. Chen Sui, aku akan mati jika kalah dalam pertempuran ini. Saat aku mati, aku akan terlahir kembali di Cincin Roh dan kita akan bersama selamanya. Bergumam dengan suara rendah, Zouan perlahan mencabut pedang ke-6. Segera setelah pedang ini dicabut, pedang ki yang ganas dan pantang menyerah membubung ke langit. Pedang ki ini menjadi semakin menakutkan. Kolom yang dibentuk oleh pedang ki menembus langit seolah-olah akan menembus langit. Karena aku akan mati, aku akan memberikan pedang ini padamu, Yang Yi. Zouan tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Yi di balik bayangan pedang. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang ke-6. Pedang ki yang awalnya bergejolak dan menakutkan tiba-tiba mengalami stagnasi dan kemudian mulai menyusut. Pedang ki ini mengembun menjadi titik yang tidak berarti, yang bahkan beberapa kali lebih kecil dari kuku. Suara mendesing. Pedang ki mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia bergegas keluar dari jangkauan bayangan pedang dan tiba di depan Yang Yi. Yang Yi jelas merasakan ancaman pedang ki. Dia menyipitkan matanya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah kekosongan independen muncul di depannya, membentuk dinding kekosongan yang tebal. Bang, bang, bang. Sayangnya, di bawah pemboman pedang ki, dinding void yang besar hancur dan tertembus satu demi satu. Setelah semua dinding kosong hancur, mata Yang Yi menjadi tenang. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekosongan di sampingnya terbelah. Dia melangkah ke celah kehampaan dan bersiap menghindari pedang ki. Sayangnya, pedang ki itu tidak sederhana. Saat kekosongan terbuka, pedang ki meledak. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan berubah menjadi sosok besar yang buram. Tingginya puluhan ribu kaki. Ia memegang pedang besi biasa di tangannya dan melambaikannya perlahan. Hanya dengan melambaikannya, celah kekosongan itu benar-benar runtuh. Yang Yi terpaksa keluar dari kehampaan dengan tatapan suram di matanya. Suara mendesing. 1876 Pedang ke-6 adalah pedang utama lima langkah percikan darah. Itu juga merupakan serangan pedang yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Saat itu, Demigot Zanbi telah mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan pedang ke-6. Dia bahkan berhasil melukai Dewa Surgawi Gange, yang wilayahnya lebih rendah darinya. Serangan pedang ini cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah alam Dewa Surgawi. Saat Zuawen melepaskan pedang ke-6, dia telah mengisinya dengan dao inten tingkat ke-2. Pedang ke-6 Zuawen jauh lebih kuat daripada pedang ke-6 Zanbi. Serangan pedang ini bahkan bisa membunuh Dewa Surgawi. Meskipun kekuatan Yang Yi tampaknya berada di puncak alam Demigot, Zuawen memiliki perasaan aneh. Kecepatan Yang Yi misterius dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jian Wu Shuang menebak bahwa kekuatan sejati Yang Yi seharusnya berada di alam Dewa Surgawi. Kekuatannya bahkan mungkin berada di atas Houzu dan Dewa Surgawi Gange. Oleh karena itu, saat Yang Yi menyerang, Jian Wu Shuang tidak ragu-ragu melepaskan pedang ke-6-5 langkah percikan darah. Sosok buram itu membuka sepasang mata buram dan menatap dingin ke arah Yang Yi di bawah. Tekanan yang tak terbayangkan muncul dari sepasang mata buram dan menekan tubuh Yang Yi. Dentang. Sosok buram itu menebaskan pedang besi ilusi ke kepala Yang Yi. Saat pedang ditebas, kepala Yang Yi akan jatuh ke tanah. Tidak jauh dari sana, di ruang independen, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi sosok Houzu. Pada saat ini, Houzu menyadari pedang besi ilusi menebas sosok buram itu. Wajahnya sepucat salju. Tekanan dari pedang besi ilusi itu terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berani mengambil inisiatif menghadapi pedang besi ilusi itu. Dia tahu betul bahwa jika dia menghadapi pedang besi ilusi, dia pasti akan mati. Bagaimana anak ini bisa memiliki kartu truf yang begitu kuat? Houzu memandang Zouan dengan rasa takut yang masih ada. Matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun kondisi Zouan sangat buruk, tubuhnya dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Darah muncrat dari tubuhnya, vitalitasnya memudar seiring berjalannya waktu. Namun, Master Deforer masih tidak berani meremehkan Zouan. Pedang ke-6-5 langkah percikan darah saja sudah cukup untuk memusnahkannya. Jika Zouan menggunakan pedang ini sebelumnya, dia pasti sudah mati. Aku ingin tahu apakah Yang Yi bisa menahan pedang ini. Master Si bergumam saat tatapannya tertuju pada Yang Yi, yang telah dipaksa keluar dari lorong spasial oleh maksud pedang yang kuat. Mata Yang Yi muram, dia melihat ke arah bayangan pedang besi yang turun dan dengan dingin mendengus, sungguh orang yang merepotkan. Dia sebenarnya ingin menyeretku ke bawah bersamanya meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Saat dia berbicara, Yang Yi membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menggambar lingkaran searah jarum jam di depannya. Kemudian, lingkaran yang digambar Yang Yi tiba-tiba runtuh, dan kekuatan kehampaan yang menakutkan berkumpul kembali, membentuk tombak hitam besar yang panjangnya beberapa kaki. Tombak Ren Mata Yang Yi dingin saat dia membuang tombak hitam itu. Kemanapun tombak itu lewat, kekosongan di sekitarnya tampak terjepit dan meledak. Saat tombak hitam melewati kehampaan, itu membentuk jurang kosong yang sangat besar. Kekuatannya sangat mengejutkan mata. Bang! Tombak hitam itu memang menakutkan. Namun, mata sosok buram itu masih terasa dingin. Bayangan pedang besi berdiri di atas tombak hitam tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, tombak hitam besar dengan aura yang mengesankan di retas menjadi bubuk hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang logam ilusi. Namun, tubuh sosok buram itu juga bergetar hebat akibat benturan yang mengerikan ini. Zhuowen Ming dapat dengan jelas melihat bahwa sosok buram itu menjadi sangat redup akibat benturan tersebut. Jelas sekali, meskipun sosok buram itu lebih unggul dalam tabrakan ini, dia juga harus membayar mahal. Namun, Zhuowen tidak peduli dengan semua ini. Kini, 90 persen tubuhnya retak, dan ia seperti keramik berbentuk manusia yang hendak pecah. Kekuatan cangji yang tersisa di tubuh Zhuowen telah hilang sama sekali. Kehidupan Zhuowen juga berangsur-angsur memudar seiring dengan lenyapnya kekuatan cangji. Sebelum aku mati, kuharap pedang ke-65 langkah percikan darah dapat membunuh Yang Yi sepenuhnya. Zhuowen menoleh dengan susah payah dan menatap sosok yang sudah redup dan buram di langit. Sekali lagi, dia mengayunkan pedang besinya. Kali ini, pedang itu dengan kejam menebas tubuh Yang Yi, menyebabkan cahaya pedang yang menakutkan meledak. Namun, Zhuowen segera menemukan bahwa cahaya pedang yang menakutkan mulai menyusut pada saat ledakan. Akhirnya, ia menyusut menjadi titik cahaya kecil dan menghilang. Saat cahaya pedang menghilang, sosok Yang Yi yang malu perlahan keluar dari sisi lain cahaya pedang. Saat ini, mata Yang Yi suram. Pakaiannya berantakan, dan dia tampak seperti pengemis. Pedang ke-6 mu sangat kuat. Sayangnya, agak sulit untuk membunuhku. Mata Yang Yi tertuju pada Zhuowen. Niat membunuh perlahan menyebar dari tubuhnya. Auranya meningkat selapis demi selapis. Dalam sekejap, dia menerobos alam ilahi awal. Kemudian, terus meningkat hingga mencapai alam ilahi tengah. Akhirnya, ia berhenti di alam ilahi akhir. Awalnya, aku telah menyembunyikan kultifasiku cukup dalam. Sayangnya, aku terpaksa mengungkapkan wujud asliku dengan pedang kenamu. Ini benar-benar membuatku kesal, Yang Yi berkata dengan dingin. Tidak jauh dari situ, pupil mata Houzu menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, alam ilahi akhir. Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda selama ini. Yang Yi bahkan tidak melihat ke arah Houzu. Sebaliknya, dia menatap Zhuawan di bawah dan berkata, kamu adalah orang pertama yang membuatku marah. Meskipun kamu pasti akan mati bahkan jika aku tidak melakukan apapun, aku tetap ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena itu, Yang Yi mengambil langkah maju dan perlahan berjalan menuju Zhuawan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang di bawah kakinya seakan menyusut. Ini sangat aneh. Saat ini, Zhuawan tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Dia dengan tenang menatap Yang Yi, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak merasa takut. Mati. Yang Yi juga dengan tenang menatap Zhuawan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kekosongan itu meledak, membentuk tombak kekosongan yang besar. Sambil memegang tombak kosong, Yang Yi langsung menuju ke dada Zhuawan, berharap bisa membunuhnya dengan satu serangan. Sayangnya, saat tombak Yang Yi hendak menembus jantung Zhuawan, bayangan hitam tanpa sadar muncul di depan Zhuawan. Zhuawan, lari. Kemunculan bayangan hitam di luar dugaan Zhuawan dan Yang Yi. Ketika Zhuawan mendengar kata-kata bayangan hitam itu, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya. Kemudian, dia dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Saat dia dikirim terbang, Zhuawan menoleh dengan susah payah. Dengan mata memerah, dia melihat bayangan hitam itu tak lain adalah Fuxi. Saat ini, Fuxi dikelilingi oleh empat penjaga makam. Keempat penjaga makam tersebut adalah Dongfang, Namong, Simen, dan Bei Chen, empat dewa sejati yang telah melindungi Fuxi selama sepuluh ribu tahun. Keempat penjaga makam membentuk perisai batu yang tidak bisa ditembus di depan Fuxi. Untuk sesaat, mereka memblokir serangan Yang Yi. Dongfang, Namong, Simen, dan Bei Chen, aku benar-benar minta maaf karena telah menyeret kalian berempat ke dalam pertempuran ini. Fuxi memandang dengan getir keempat peti mati yang tertanam di perisai batu. Tuanku, mengapa peduli dengan hal ini? Jika Anda tidak menerima kami, kami pasti sudah lama mati. Nyawa kami diberikan kepada kami oleh Anda, Tuanku. Mengapa Anda begitu sopan? Timur terkikik. Suara dingin Bei Chen terdengar, Dongfang benar. Anda terlalu sopan. Hidup kami diberikan oleh Anda, Tuanku. Adalah tugas kami untuk hidup dan mati bersama Anda. Hei hei. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan, Bei Chen, suara Simen yang sederhana dan jujur terdengar. Namong berkata dengan anggun, ada hal-hal yang harus dilakukan seorang pria dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Membalas kebaikan adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pria sejati. Haha. Mata Fuxi memerah saat mendengar kata-kata keempatnya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan empat prajurit dao abadi sejati, mustahil baginya untuk melawan Dewa Empirean tahap akhir Yang Yi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Yang Yi dingin. Dia memegang tombak di tangannya dan memutarnya. Tombak itu berputar dengan keras, menciptakan angin hampa yang menakutkan. Di bawah kendali Yang Yi, ujung tombak itu menabrak perisai batu. Kemudian, perisai batu itu runtuh sepenuhnya. Empat peti mati perunggu yang tertanam di keempat sudut perisai batu terbang keluar dan membuka tutupnya. Empat sosok perkasa terbang keluar dari dalam. Kempatnya secara alami adalah Dongfang, Namong, Simen, dan Bechen. Tuanku, kami pergi dulu. Kempatnya menatap Fuxi di belakang mereka dalam-dalam. Lalu, aura mereka tiba-tiba meledak. Ledakan ini terjadi dalam waktu singkat, meningkat ratusan bahkan ribuan. Seolah-olah ada bola api yang menyala di tubuh mereka. Membakar roh primordialmu. Kamu hanya empat potong sampah. Apa gunanya membakar roh primordialmu? Murid Yang Yi menyusut. Lalu, sambil tersenyum dingin, dia mengayunkan tombak di tangan kanannya ke depan. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti keempatnya seperti hujan lebat. Meledak. Mereka berempat tampak bertekad. Saat bayangan tombak menyelimuti mereka, mereka meledakan roh primordial mereka satu demi satu. Empat ledakan mengerikan bergema, dan empat awan jamur mengerikan muncul di langit berbintang. Yang Yi tidak menyangka bahwa mereka berempat akan meledakan roh primordial mereka dengan begitu tegas. Untuk sesaat, dia tertangkap basah. Gelombang kejut dari ledakan diri keempat roh primordial menerobos bayangan tombak dan meledak di depannya. Deng-deng-deng. Yang Yi mengerang teredam dan tanpa sadar mundur. Dia dengan muram menatap awan jamur yang disebabkan oleh ledakan empat dewa yang baru lahir dengan ekspresi yang sangat marah. Namun, sebelum dia sadar kembali, sosok hitam tiba-tiba turun dari langit. Terlebih lagi, saat bayangan hitam terus mendekat, auranya tumbuh dengan sangat cepat. Pertumbuhan ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan empat orang dari timur. Yang Yi, biarpun aku mati, aku akan membawamu turun bersamaku. Mata fuksi tenang saat dia menatap Yang Yi, yang semakin dekat. Roh primordialnya terbakar, menyebabkan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan seperti matahari. Yang Yi ingin melarikan diri, tetapi fuksi, sebagai demigod, membakar seluruh kekuatan roh primordial di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang sebanding dengan ahli alam ilahi meletus. Itu seperti gunung berat yang menekan Yang Yi, membuatnya sulit untuk bergerak. Bang! Ledakan besar lainnya terdengar, fuksi telah membayar harga dengan membakar roh primordialnya untuk meledakkan dirinya sepenuhnya. Ledakan yang mengerikan dan cemerlang memenuhi sekeliling. 1877. Melihat ledakan mengerikan itu, tidak ada kegembiraan di mata Zhuowen. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu betul bahwa apapun yang terjadi pada Yang Yi, fuksi, dongfang, simen, namong, dan beichen, empat dewa sejati, semuanya telah mengorbankan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Zhuowen telah menyaksikan mereka berlima mati di depan matanya. Pada saat ini, hati Zhuowen dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Aku sudah mati, tapi aku tidak bisa menerimanya. Zhuowen hanya merasakan kelopak matanya semakin berat. Dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas di tubuhnya perlahan memudar. Dia tahu bahwa dia tidak jauh dari kematian. Saat kelopak matanya hendak menutup, dia melihat bayangan hitam muncul di depannya. Bayangan hitam ini mengenakan jubah hitam, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Dia menatap Zhuowen, yang vitalitasnya terus-menerus memudar, dan menghela nafas pelan. Awalnya aku mengira benda yang diberikan Tuan Changji kepadaku ini tidak akan digunakan. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya aku harus menggunakannya. Dewa Gunung Pertama Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Dia hanya merasakan kelopak matanya semakin berat. Saat kelopak matanya tertutup sepenuhnya, dia dengan jelas melihat bahwa Dewa Gunung Pertama telah mengeluarkan kristal hitam pada suatu waktu. Zhuowen pahami hukum dari dua area terlarang terakhir di lapisan ketiga Aula Naga Biru, Gunung ke-19. Saat dia berbicara, Dewa Gunung Pertama perlahan-lahan menekan kristal hitam itu ke Glabela Zhuowen. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul dari Glabela Zhuowen. Cahaya hitam ini terbelah menjadi ribuan benang hitam dan melilit Zhuowen lapis demi lapis. Zhuowen perlahan membuka matanya. Dia melihat langit biru dan lautan tak berujung di bawah langit, dan dia berdiri di tepi laut. Jauh di balik pantai, ada sebuah gunung yang mencapai langit. Ini adalah, Gunung ke-19. Menatap gunung di belakangnya, mata Zhuowen menjadi jernih. Karena dia telah menggunakan pedang ke-6 dari 5 langkah percikan darah, vitalitasnya perlahan-lahan memudar. Dia seharusnya mati. Tapi sekarang, dia telah muncul di Gunung ke-19 di surga ketiga istana Naga Azure. Segera, Zhuowen teringat saat dia menutup matanya dan melihat Dewa Gunung Pertama memasukkan kristal hitam ke dahinya. Kata-kata terakhir Dewa Gunung Pertama masih melekat di benaknya. Memahami hukum dari dua tanah terlarang terakhir. Tapi apakah sekarang sudah terlambat? Mulut Zhuowen dipenuhi rasa pahit. Sekarang pertempuran sudah dekat, meskipun Yang Yi telah dihentikan oleh ledakan diri Fuxi dan empat prajurit Dao Abadi Sejati, masih belum pasti apakah dia akan binasa atau tidak. Terlebih lagi, selain Yang Yi, ada juga Master Deforer yang mengamatinya dengan iri. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk memahami dua hukum terakhir dari apa yang disebut sebagai kawasan terlarang. Namun, ketika Zhuowen berencana menggunakan metode biasa untuk mengendalikan Azure Dragon Hall dan melepaskannya, dia menemukan bahwa itu tidak ada gunanya. Dia masih berada di tepi Gunung ke-19. Setelah mencoba berkali-kali, Zhuowen menemukan hasilnya sama. Akhirnya, dia menyerah dan memandang ke Gunung ke-19. Sepertinya aku hanya bisa memasuki area terlarang di Gunung ke-19 untuk melihatnya. Zhuowen menghela nafas pelan dan perlahan melangkah ke Gunung ke-19. Dia sebelumnya telah memahami empat area terlarang pertama dari enam area terlarang di Gunung ke-19, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati empat area terlarang pertama dan tiba di pintu masuk area terlarang ke-5. Ayo masuk. Zhuowen menghela nafas pelan. Karena dia tidak bisa pergi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengikuti instruksi Dewa Gunung pertama dan memahami hukum ruang dan waktu di dua area terlarang terakhir. Di area terlarang ke-5, tidak ada apapun. Satu-satunya yang ada hanyalah ruang tanpa akhir. Area terlarang ini dipenuhi dengan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di berbagai arah. Ruang kecil ini seperti bagian dalam kaleidoskop, menyebabkan seseorang kehilangan arah saat melihatnya. Zhuowen diam-diam menatap ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang kecil ini sebenarnya memiliki garis yang jelas di matanya, tanpa kerumitan apapun. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dahi Zhuowen. Gumpalan cahaya hitam ini menggeliat dan membentuk kristal hitam. Saat kristal hitam terbentuk, ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pecahan daokong dan memasuki kristal hitam. Setelah menyerap pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya, kristal hitam kembali ke bagian terdalam dahi Zhuowen. Zhuowen menemukan bahwa dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ruang angkasa. Dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan lembut, dan dia dapat sepenuhnya membekukan ruang dalam jarak seratus ribu kaki, atau bahkan beberapa ratus ribu kaki, atau bahkan beberapa juta kaki. Aku, aku memahami hukum luar angkasa. Mata Zhuowen tertuju pada tangannya. Wajahnya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Namun, ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat memikirkan kristal hitam yang keluar dari selah alisnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa memahami hukum luar angkasa begitu cepat mungkin terkait erat dengan kristal hitam. Mungkin saya benar-benar dapat memahami hukum ruang dan waktu secara berurutan, dan menggabungkannya menjadi gumpalan kekuatan ruang waktu. Zhuowen mengungkapkan ekspresi bersemangat, dan kemudian perlahan berjalan menuju pintu masuk area terlarang ke-6. Daerah terlarang ke-6 adalah tempat terpencil. Satu-satunya yang ada di tempat terpencil ini adalah kuil bobrok. Candi ini terbuat dari tanah kuning, dan sekeliling candi merupakan gurun pasir yang tak berbatas. Itu benar-benar emas dan tidak terbatas. Zhuowen memandangi kuil yang bobrok itu. Setelah itu, dia menemukan bahwa kuil itu terus berubah. Kuil bobrok dengan cepat menjadi mengkilap dan baru, tidak lagi mengeluarkan aura pembusukan. Di mata Zhuowen, rasanya seperti waktu telah berbalik ke tahun yang lalu, ketika kuil itu masih selesai dibangun. Waktu terus berbalik, kuil itu berangsur-angsur menghilang, dan manusia terus bermunculan. Setelah itu, manusia menghilang, dan semuanya lenyap. Sepertinya mereka telah kembali ke awal, dan tempat ini sekali lagi menjadi tempat yang sunyi. Namun, tidak ada apapun di tempat terpencil ini, bahkan kuil yang bobrok pun tidak. Yang ada hanya tanah kering dan tandus. Akhir zaman adalah titik awal. Segala sesuatu akan memperoleh kebenaran dari awal, dan waktu juga sama. Mata Zhuowen bersinar penuh pengertian. Kristal hitam di antara alisnya muncul lagi, menyerap semua hukum waktu di sana. Zhuowen dengan lembut memegang kristal hitam di tangan kanannya. Saat itu, kristal hitam di matanya tidak lagi biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hukum ruang dan waktu di dalam kristal itu saling terkait satu sama lain, seolah-olah keduanya saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Jalinan tersebut hanya berlangsung sebentar sebelum kedua hukum tersebut menyatu sepenuhnya. Bang! Kristal hitam itu pecah, dan sambaran petir hitam keunguan seukuran ibu jari keluar. Begitu petir hitam keunguan muncul, seluruh langit berubah. Awan hitam terus-menerus berputar dan tenggelam, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka, seolah-olah mereka menyambut dan memuja petir hitam keunguan. Mata Azuawan menyipit. Dia bisa merasakan bahwa petir hitam keunguan itu mengandung kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa besarnya. Selain itu, dia menemukan bahwa selain kekuatan ruang waktu, dia juga bisa merasakan aura tajam yang dia rasakan dari bola mata misterius di dalam petir hitam keunguan. Dia memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap aura tajam itu. Bagaimanapun, petir hitam di bola mata misterius itu telah menyelamatkannya beberapa kali, jadi dia jelas tidak bisa melupakannya. Astaga! Saat auranya keluar, bola mata hitam yang bersembunyi di kerahnya tiba-tiba keluar, memperlihatkan cahaya yang sangat bersemangat di matanya. Bola mata misterius itu melesat keluar, dan begitu ia membuka matanya, petir hitam itu melesat keluar, berubah menjadi mulut tajam yang menelan petir hitam keunguan itu. Sayangnya, saat mulut yang dibentuk oleh petir hitam itu mendekati petir hitam keunguan itu, ia langsung roboh. Yang lebih luar biasa lagi adalah setelah petir hitam keunguan itu menghancurkan petir hitam tersebut, ia melesat keluar dan langsung menyelimuti bola mata misterius itu. mendesis. petir hitam keunguan. benang listrik berwarna hitam keunguan. Ia hanya bisa menyaksikan benang listrik hitam keunguan berakar di kedalaman lautan kesadaran Zuawan. Proses benang listrik hitam keunguan yang berakar di lautan kesadarannya sangatlah menyakitkan. Zuawan hanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah-olah kepalanya terbelah, dan kepalanya terbentur ke tanah. Rasa sakit seperti ini hanya berlangsung selama satu jam, dan kemudian hilang sama sekali. Zuawan juga menemukan bahwa bola mata misterius yang menempel di dahinya memberinya perasaan ada hubungan darah. Nak, ini mata pemakan surga yang paling penting milik Devor. Tahun itu, mata pemakan surga ini diambil oleh Dewa Gangga, dan disegel bersamanya. Namun, saat itu, sebelum mata ini ditutup, saya telah melakukan sesuatu terhadapnya. Itu juga merupakan kartu truf terakhir yang saya tinggalkan. Kartu truf ini dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Suara tak berdaya perlahan muncul di kepala Zuawan. Zuawan segera mengenali bahwa itu adalah suara Changji. Jika aku menggunakan trik ini, itu berarti aku mati, dan parasit terkuat di tubuh Devor telah sepenuhnya mengendalikanku. Itu juga berarti Dewa Gangga telah dilepaskan. Benua armor surgawi telah berakhir. Aku serahkan sisanya padamu. Changlong akan membantumu. Suara itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, mata pemakan surga di Glabela Zuawan terbuka, dan kekuatan melahap yang kuat menyembur keluar dari mata. Gunung ke-19 yang sangat besar ditelan oleh kekuatan melahap yang kuat dari mata pemakan surga. Sebuah pusaran besar berlawanan arah jarum jam muncul di bawah gunung ke-19. Peti mati perunggu besar melayang di pusaran. Dentang-dentang. Peti mati perunggu terbuka, dan sesosok tubuh keluar. 1878. Sosok yang keluar dari peti mati perunggu itu mengenakan jubah tau berwarna hijau. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia memegang kocokan ekor kuda putih di tangannya. Dia tampak seperti makhluk abadi. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan pria parubaya yang berpenampilan seperti pendeta tau ini. Dia adalah master dari Azure Dragon Hall, Changlong Tao. Zuawan tidak menyangka Changlong Tao masih hidup di Azure Dragon Hall. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah bahwa penganut tau Changlong telah ditindas di bawah gunung ke-19. Setelah memahami hukum enam area terlarang di gunung ke-19, gunung ke-19 sebenarnya dilahap oleh mata pemakan surga. Tatapan Zuawan tertuju pada guru Tao Changlong, yang keluar dari peti mati perunggu, dan tatapan kontemplatif muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa Dewa Gunung Pertama telah mengatakan bahwa jika dia dapat memahami hukum enam wilayah terlarang di gunung ke-19, maka Dewa Gunung Pertama akan sepenuhnya terbebas dari belenggu Aula Azure Dragon. Namun, sekarang setelah dia memahami enam hukum dari enam area terlarang di gunung ke-19, Tao Changlong, penguasa Aula Naga Azure, telah berjalan keluar dari gunung ke-19. Saat itu, Dewa Gunung Pertama dengan jelas mengatakan bahwa penganut Tao Changlong adalah musuh bebu yutannya. Sekarang, dia telah mengikuti instruksi Dewa Gunung Pertama dan melepaskan Changlong Tao. Semua ini membingungkan Zuawan. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zuawan sepertinya memahami sesuatu. Teknik Pemisahan Memori Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dia memikirkan klon tubuh suci dan klon kekuatan batinnya yang sempurna. Kedua klon ini telah dipisahkan dari tubuh aslinya setelah dia mengolah klon Roh Duan Yi. Selain itu, kedua klon tersebut tidak saling mempengaruhi, tetapi berasal dari asal yang sama. Dia dapat memisahkan kedua klon secara permanen atau menggabungkannya menjadi satu untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik Pemisahan Memori adalah teknik rahasia aneh yang diajarkan oleh Dewa Gunung Pertama kepadanya. Dia sudah menduga mengapa Dewa Gunung Pertama tidak mengembangkan teknik Pemisahan Memori. Namun, karena Dewa Gunung Pertama hanya mengolah tubuh fisiknya, dengan karakteristik teknik Pemisahan Memori, bahkan jika Dewa Gunung Pertama telah mengolahnya, akan sulit baginya untuk memisahkan klon dengan karakteristik berbeda. Tapi sekarang, Zhuawan samar-samar bisa menebak bahwa bukan Dewa Gunung Pertama yang tidak mengembangkan teknik Pemisahan Jiwa, tetapi Dewa Gunung Pertama adalah Doppelganger yang diciptakan oleh penganut Tao Changlong setelah dia mengembangkan teknik Pemisahan Jiwa. Saat itu, alasan mengapa Dewa Gunung Pertama mengizinkannya memahami hukum enam negeri terlarang besar kemungkinan besar bukan untuk melepaskannya, tetapi untuk melepaskan tubuh aslinya, penganut Tao Azure Dragon. Pendeta Tao Changlong perlahan menoleh, tersenyum pada Zhuawan dan berkata, Zhuawan, sepertinya kamu tidak terlalu terkejut melihatku. Zhuawan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tao Changlong dan berkata dengan suara yang dalam, teknik rahasia pemisahan pikiran. Guru Tao Changlong mengamati Zhuawan dalam-dalam. Dia tidak terlalu terkejut dan melanjutkan, sepertinya kamu sudah bisa menebaknya. Dewa Gunung Pertama memang tiruanku. Lalu kenapa kamu berbohong padaku saat itu? Zhuawan bertanya dengan tenang. Guru Tao Changlong tersenyum dan berkata, karena waktunya tidak tepat. Sungguh tidak pantas untuk memberitahu Anda identitas Dewa Gunung Pertama sebelumnya. Berbicara tentang ini, Guru Tao Changlong mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, sepertinya Saudara Changji benar-benar memberimu kristal hitam asal. Apakah ini berarti Saudara Changji telah jatuh? Zhuawan memandang Guru Tao Changlong dalam diam dan tidak menjawab. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Guru Tao Changlong tanpa dia katakan. Bagaimanapun juga, Dewa Gunung Pertama adalah kembarannya. Guru Tao Changlong harus mengetahui situasi Changji. Bisakah kamu membantuku mengalahkan Yang Yi? Zhuawan bertanya dengan suara yang dalam. Guru Tao Changlong mengamati Zhuawan dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Yi telah melampaui harapan Saudara Changji dan saya. Rencana terburuk yang kami buat adalah parasit terkuat di tubuh Devor akan merebut tubuh Saudara Changji dan menyerap tubuh Devor. Kekuatan untuk menjadi ahli alam ilahi. Seperti yang kamu lihat, melahap tuannya berarti melahap ratunya, menyebabkan kekuatannya melonjak ke tahap awal alam Dewa Surgawi. Itu adalah hasil terburuk yang pernah kita capai saat itu. Jika hanya itu, aku akan melakukannya. Bisa menghadapinya. Tapi sekarang, Yang Yi, yang muncul entah dari mana, memiliki tingkat kultifasi alam ilahi tahap akhir yang mengerikan. Ahli seperti itu cukup untuk menghancurkan bintang armor Surgawi kita. Dia berkali-kali lebih kuat daripada Master Devor. Ketika tubuh asliku dan kembaranku digabungkan, aku akan menerobos ke alam ilahi. Namun, aku hanya akan berada di tahap awal alam ilahi. Aku tidak akan menjadi lawan Yang Yi sama sekali. Berbicara tentang ini, Guru Tao Changlong memandang Zhuawan, matanya penuh harapan. Dia melanjutkan, tetapi Anda berbeda. Yang Yi adalah kecelakaan yang tidak saya dan saudara Changji duga, tetapi Anda juga di luar dugaan kami. Kamu telah memahami makna Dao dan menaikkannya ke tingkat dua. Dengan kata lain, jika kultifasimu dapat ditingkatkan ke alam ilahi tahap awal, kamu akan mampu melawan Yang Yi. Mata Zhuawan menyipit. Dia tidak menyangkal perkataan Guru Tao Changlong. Dengan dukungan makna Dao tingkat dua, jika kekuatan alam ilahi tahap awal digandakan, memang mungkin baginya untuk melawan alam ilahi tahap akhir. Namun, budidaya Zhuawan saat ini terlalu lemah. Dia baru berada di alam ilahi tahap akhir, yang masih jauh dari puncak alam ilahi. Budidaya alam demigod sebelumnya secara paksa dibangkitkan oleh kekuatan Changji. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultifasinya ke alam ilahi karena hal ini. Guru Tao Changlong juga melihat ekspresi sulit di mata Zhuawan. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Zhuawan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu ke alam ilahi tahap awal dalam waktu singkat, tetapi harganya sangat tinggi. Berbicara tentang ini, Guru Tao Changlong tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan membungku kepada Zhuawan dengan penuh hormat. Dia memohon, Zhuawan, kekuatanku tidak cukup. Hanya kamu, yang telah memahami makna Dao tingkat dua, yang dapat melawan Yang Yi. Melihat bahwa kamu adalah warga benua armor surgawi, bisakah kamu membantuku kali ini? Zhuawan membantu Guru Tao Changlong berdiri. Dalam benaknya, dia memikirkan Fuxi, Dongfang, Bei Chen, dan empat lainnya yang tidak ragu-ragu meledakan diri untuk menghentikan Yang Yi. Dia sangat tersentuh. Senior Changlong, meskipun kamu tidak bertanya, aku akan melakukan yang terbaik. Benua armor surgawi bukan hanya kampung halamanmu, tapi juga kampung halamanku. Keluarga dan teman-temanku juga ada di sana. Aku berkewajiban untuk melindungi benua armor surgawi. Zhuawan menghela nafas dan melanjutkan, jika senior benar-benar memiliki cara untuk meningkatkan kekuatanku ke alam ilahi tahap awal, junior tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Guru Tao Changlong mengungkapkan ekspresi puas dan kemudian perlahan berjalan ke sisi Zhuawan. Senior, kamu. Baru sekarang Zhuawan melihat dengan jelas bahwa meskipun aura guru Tao Changlong seluas lautan, tubuhnya sebenarnya tampak agak ilusi seolah-olah dia tidak memiliki tubuh fisik. Tubuh fisik orang tua ini telah runtuh dalam pertempuran besar 10 ribu tahun yang lalu. Mengandalkan avatar dewa gunung pertama yang berasal dari Duan Yi dan keunikan surga ketiga istana Naga Azure, gunung ke-19, jiwa orang tua ini ditekan di gunung ke-19 untuk memulihkan diri. Begitu seseorang memahami enam hukum agung yang saya dirikan di area terlarang ke-6 di gunung ke-19, jiwa saya akan diubah menjadi jiwa ilahi. Awalnya, saya berencana untuk mengubah jiwa saya menjadi jiwa ilahi. Ketika tubuh fisik dewa gunung pertama mencapai alam tubuh ilahi, saya akan menggabungkan keduanya dan akhirnya mencapai alam ilahi. Selain itu, saya tidak akan menjadi ahli alam ilahi biasa saya akan mampu bertarung melawan ahli alam ilahi tengah segera setelah saya mencapai tahap awal alam ilahi. Sayangnya, rencana tersebut tidak dapat mengikuti perubahan. Baik itu jiwa atau tubuh fisik, itu tidak mencapai rencana yang diharapkan. Terlebih lagi, perang antara defor dan alam ilahi telah muncul sebelumnya. Jika saudara Chang Ji tidak melakukannya. Jika ku berikan padamu kristal hitam asal, jiwaku akan berhasil dipromosikan ke alam jiwa ilahi. Jika yang ji tidak ada, saya juga dapat membawa jiwa ilahi saya ke dalam tubuh ilahi saya yang sempurna dan secara paksa mempromosikannya ke alam ilahi tahap awal. Meskipun tidak sempurna, itu tidak akan jauh lebih lemah dari alam ilahi tahap awal. Tahap alam ilahi, itu akan cukup untuk menahan invasi defor. Namun, yang ji terlalu kuat. Bahkan jika jiwa ilahi dan tubuh ilahi saya digabungkan, masih mustahil bagi saya untuk menjadi lawan yang ji. Oleh karena itu, saya menaruh semua harapan saya pada Anda. Tahap awal alam ilahi dengan dukungan makna dao kedua sudah cukup untuk menyaingi ahli alam ilahi akhir. Pada titik ini, mulut guru Tao Changlong penuh dengan senyuman. Itu adalah senyuman yang sangat riang. Namun, Zhuowen memiliki sedikit perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Namun, sebelum Zhuowen dapat mengatakan apapun, guru Tao Changlong melambaikan lengan bajunya dan mengarahkan jari kanannya ke celah di antara alis Zhuowen. Zhuowen ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan jari kanan guru Tao Changlong terlalu cepat. Selain itu, sekelilingnya dipenuhi dengan kekuatan belenggu yang sangat melonjak, menyebabkan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Ketika jari kanan guru Tao Changlong menyentuh dahi Zhuowen sepenuhnya, kekuatan yang sangat melonjak mengalir ke laut kesadaran Zhuowen. Kekuatan ini sangat aneh. Ketika kekuatan ini memasuki lautan kesadaran Zhuowen, Zhuowen menemukan bahwa lautan kesadarannya sedang mengalami transformasi yang sangat aneh. Di bawah transformasi kekuatan ini, lautan kesadarannya berangsur-angsur mengering, memperlihatkan dasar sungai pecah-pecah di bawah permukaan laut. Ketika tetes terakhir air laut menguap, dasar sungai yang pecah-pecah itu runtuh sedikit demi sedikit hingga menjadi kehampaan. Kemudian, Zhuowen menemukan bahwa lautan kesadarannya telah menjadi ruang kehampaan. Terlebih lagi, saat kekuatan ini terus masuk, ruang kehampaan mulai dipenuhi dengan serpihan cahaya bintang. Cahaya bintang menjadi semakin pekat. Di bawah hiasan cahaya bintang, ruang gelap kehampaan ini menjadi galaksi dengan bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Galaksi ini sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari lautan kesadaran yang sebelumnya berisi air laut. Zhuowen, ini adalah jiwa ilahi. Hanya setelah Anda maju ke alam transformasi ilahi, lautan kesadaran Anda akan sepenuhnya berubah menjadi jiwa ilahi. Jiwa ilahi sangat besar, seperti langit berbintang yang tak terbatas, sejauh mata memandang. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Ketika lautan kesadaran Zhuowen sepenuhnya berubah menjadi jiwa ilahi, suara guru Tao Changlong perlahan terdengar di benak Zhuowen. Namun, suara ini menunjukkan sedikit kelelahan dan kelegaan. Pada saat ini, dewa gunung pertama di luar sedang memegang ola azure dragon di tangannya. Ketika guru Tao Changlong sepenuhnya membantu Zhuowen mengembangkan jiwa ilahinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan ola azure dragon, dan akhirnya pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini seperti baju besi, menutupi permukaan tubuh dewa gunung pertama dengan rapat, membentuk jubah cahaya yang menyilaukan dan menakutkan. 1879 Dengan mengorbankan ola azure dragon, meskipun tubuh suciku yang sempurna tidak dapat mencapai alam tubuh ilahi, ia telah mencapai tubuh pesilat setengah dewa. Dengan tubuh pesilat setengah dewa, ia seharusnya mampu menahan kekuatan dewa bintang dari langit. Armor Star dan Jiwa Ilahi, Gumam Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama bergumam pelan. Dia melirik Zhuowen yang tidak sadarkan diri di sampingnya, dan ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya. Saat ola azure dragon hancur, sosok Zhuowen telah muncul. Kekuatan hidup yang perlahan menghilang dari tubuh Zhuowen juga perlahan pulih. Dewa Gunung Pertama tahu bahwa pemulihan vitalitas Zhuowen ada hubungannya dengan Tau Naga Chang yang disegel di Gunung ke-19. Sambil menghela nafas, Dewa Gunung Pertama maju selangkah. Seperti aliran cahaya, dia memasuki Heavenly Armor Star. The Heavenly Armor Star diciptakan terutama karena Devor. Dapat dikatakan bahwa Heavenly Armor Star tidak memiliki Star Core, tetapi Devor dewasa bertindak sebagai Star Core. Sekarang, Devor dewasa dimakan oleh parasit terkuat dan menjadi Master Devor. Energi bintang armor surgawi tiba-tiba menjadi lebih tipis. Namun, Devor dewasa telah ada di Heavenly Armor Star selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi energi yang tersisa di Heavenly Armor Star mungkin jauh lebih padat daripada energi di planet biasa. Mata pemakan surga di tubuh Zhuowen adalah bagian terpenting dari pelahap dewasa. Itu berisi jejak Devor's Origin. Changji sudah lama menginginkan mata pemakan surga. Bagaimanapun, Heaven Devoring Eye berisi aura Devor, dan Heavenly Armor Star diciptakan karena Devor dewasa. Oleh karena itu, mata pemakan surga dapat digunakan sebagai pengganti inti bintang armor surgawi. Ini adalah trik terakhir yang diatur Changji di bola mata misterius itu. Untuk menjadi Dewa Ilahi, seseorang harus memurnikan sebuah planet dan menggabungkan energi planet tersebut dengan jiwa ilahi yang telah diubah untuk membentuk kekuatan Dewa Bintang yang kuat. Kekuatan Dewa Bintang adalah energi seluruh planet. Baik dari segi kualitas atau kuantitas, itu jauh lebih kuat daripada yang disebut kekuatan abadi. Jika Changji, Chaoyu dan Zanbi tidak menggunakan kekuatan bintang armor surgawi dan mengumpulkan kekuatan semua sage di benua itu, mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan Dewa Alam Ilahi. Sekarang, Dewa Gunung Pertama dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan kesadaran Zhuowen telah sepenuhnya berubah menjadi jiwa ilahi, dan mata pemakan surgawi di antara alis Zhuowen telah terbuka. Dia sudah mengetahui keputusan yang diambil oleh Daois Changlong. Meskipun dia adalah tiruan dari Changlong Tao, dia telah terlalu lama terpisah dari Changlong Tao. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Dewa Gunung Pertama juga telah mengembangkan kepribadian yang mandiri dengan pikiran dan emosinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki kepribadiannya sendiri, seorang doppelganger tetaplah seorang doppelganger. Dia masih akan terpengaruh oleh tubuh utamanya. Dalam 10.000 tahun jiwa ilahi penganut Tao Changlong telah ditekan di Gunung ke-19, Dewa Gunung Pertama tidak terpengaruh oleh tubuh utama. Namun, saat jiwa ilahi penganut Tao Changlong meninggalkan Gunung ke-19, dia merasakan niat yang tak terbantahkan. Niat ini milik badan utama. Meskipun saya tidak senang telah melakukan semua pekerjaan untuk orang lain, ini adalah maksud dari tubuh utama. Terlebih lagi, Zhuowen telah memahami makna dao tingkat kedua dan memang merupakan kandidat terbaik. Masih belum bahagia. Dewa Gunung Pertama sangat cepat. Saat dia memasuki Heavenly Armor Star, dia menatap tajam ke arah Zhuowen yang melayang di langit berbintang dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Dewa Gunung Pertama benar-benar menghilang ke dalam planet Armor Surgawi, Yang Yi masih terjebak dalam kelompok penghancuran diri Fuxi dan empat lainnya. Dia belum sepenuhnya melarikan diri, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kelompok ledakan yang mengerikan itu sedang menyusut. Tidak ada keraguan bahwa Yang Yi yang berada di dalam ledakan tidak terlalu terpengaruh. Dengan kecepatan menyusutnya ledakan, tidak butuh waktu lama untuk menyusut sepenuhnya dan musnah. Pada saat ini, Master Deforer, yang tidak jauh dari sana, telah mengumpulkan kembali seluruh bagian tubuhnya yang tersebar dan membentuk satu tubuh yang utuh. Namun, tubuh Master Deforer sedikit gemetar. Jelas sekali bahwa dia telah membayar mahal untuk mengumpulkan kembali bagian tubuhnya yang berserakan. Setidaknya, kondisi Master Deforer sedang tidak baik. Zuo Wen, kamu bajingan kecil. Kamu telah membuatku dalam keadaan yang menyedihkan. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Mata Master Deforer menunjukkan ekspresi garang ketika dia melihat Zuo Wen mengambang di langit berbintang tanpa bergerak sama sekali dengan mata tertutup. Dia menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke depan seperti anak panah meninggalkan busur. Dia menembak langsung ke arah Zuo Wen. Oh tidak, Zuo Wen. Pada paus Luoyan, mata indah wanita berkerudung hitam sedikit berubah. Dia telah memperhatikan Zuo Wen selama ini. Ketika dia melihat vitalitas Zuo Wen berangsur pulih, dia menghela nafas lega. Melihat Master Deforer bermaksud membunuh Zuo Wen saat Zuo Wen tidak sadarkan diri, mata indah wanita berkerudung hitam itu berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan paus Luoyan untuk bergegas menuju Zuo Wen. Karena paus Luoyan lebih dekat ke Zuo Wen, meskipun kecepatannya jauh lebih lambat daripada Master Deforer, ia masih selangkah lebih maju dari Master Deforer dan membawa Zuo Wen yang tidak sadarkan diri. Kemudian, ia lari menuju langit berbintang yang jauh tanpa henti. Sayangnya, Master Deforer berhasil menyusul paus Luoyan tidak lama setelah ia melarikan diri. Merebut makanan dari mulut harimau. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Tuan Deforer mencibir dengan dingin. Dia meraih ke depan dengan tangan kanannya. Kekuatan melahap, yang bercampur dengan hukum langit dan bumi, terkondensasi menjadi sebuah tangan yang sangat besar. Itu menekan dari langit berbintang dan menghantam paus Luoyan dengan keras. Wanita berkerudung hitam itu mengatupkan giginya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia memerintahkan paus Luoyan untuk menyemburkan kabut Luoyan yang tebal, yang membentuk kulit penyu di permukaan paus. Sayangnya, pertahanan kabut Luoyan seperti cangkang kosong di depan tangan besar itu. Itu pecah saat bersentuhan. Engah. Wanita berkerudung hitam itu mengeluarkan setegup darah. Paus Luoyan terlempar keluar oleh kekuatan besar dari tangan besar itu seperti sampah. Ia terbang mundur dalam jarak jauh di langit berbintang sebelum berhasil berhenti. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia batin paus Luoyan bergetar hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. Semuanya ketakutan. Mati. Saat paus Luoyan berhenti bergerak, serangan Master Deforer berlanjut. Tangan besar itu seperti gunung dan terus menyerang paus Luoyan. Kali ini, kekuatan tangan besar itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, Master Deforer bermaksud membunuh paus Luoyan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di paus Luoyan dengan gerakan ini. Apa yang harus kita lakukan? Di dunia batin paus Luoyan, Yuan Hongwen, Jichenyan, Long Xiaotian, dan makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas melalui kabut Luoyan dan menatap tangan besar yang semakin dekat. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Master Deforer terlalu menakutkan. Itu adalah eksistensi yang kuat di tahap awal alam ilahi. Meskipun telah terluka parah oleh Zua Wen, kekuatannya masih jauh melebihi seorang pesilat setengah dewa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh paus Luoyan dan siapapun. Zua Wen, yang menjadi harapan semua orang, juga sedang koma saat ini. Tidak ada yang bisa memikirkan siapapun yang bisa menyelamatkan mereka. Wanita berkerudung hitam itu mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok dengan erat. Kukunya menusup jauh ke telapak tangannya dan hampir berdarah. Dia menatap tangan besar yang semakin dekat. Dia sangat jelas bahwa ketika tangan besar itu benar-benar jatuh, dia dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di paus Luoyan akan mati. Wanita berkerudung hitam itu berjongkok dan dengan lembut membelai wajah Zua Wen yang berbaring di sampingnya dengan tangannya yang sempurna seperti batu giyok. Dia menghela nafas dan berkata, Zua Wen, aku tahu hatimu tertuju pada kakak perempuan Chen Sui, tapi terkadang, hal-hal seperti cinta tidak bisa dilupakan seiring berjalannya waktu. Tidak bisa dilupakan hanya dengan berbalik dan pergi. Kupikir lagu terakhir yang kumainkan sebelum berangkat bisa memutuskan ikatan terakhir antara kau dan aku. Tapi waktu itu ibarat anggur. Semakin lama, semakin lembut anggur kerinduan. Aku tak bisa melupakanmu, jadi aku memasuki wilayah tengah sendirian. Saya menyetujui persyaratan Ratu Paus Luoyan sebelumnya dan memasuki wilayah tengah. Saya juga memperoleh kekuatan yang besar. Saya pikir saya dapat membantu Anda, tetapi sekarang ternyata saya masih tidak berguna. Saya masih tidak dapat membantu Anda. Berbicara tentang ini, wanita berkerudung hitam itu perlahan melepaskan cadar di wajahnya. Dia menatap wajah Zouan dan air mata berkaca-kaca jatuh. Dia menangis sambil tersenyum, Jika aku mati, maukah kamu mengingatku? Maukah kamu merindukanku? Atau akankah kamu tetap memperlakukanku sebagai pejalan kaki dalam hidupmu? Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku, aku tidak ingin kamu mati. Kamu harus terus hidup. Aku yakin kamu pasti akan menyelamatkan kakak perempuan Chen Sui dan bersatu kembali dengannya. Aku akan sepenuhnya menjadi pejalan kaki dalam hidupmu. Aku hanya berharap kamu tidak akan melupakan lagu perpisahan yang aku mainkan untukmu. Wanita berkerudung hitam itu perlahan berdiri. Dia menghadapi tangan besar yang akan jatuh dan aura di tubuhnya perlahan mulai menguat. Kecepatan penguatan semacam ini sangat cepat dan langsung mendorongnya ke level setengah dewa. Aduh! Paus Luoyan tiba-tiba berteriak. Ada jejak kesedihan dan kengganan dalam suaranya, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Itu terus memanggil. Wu Sang. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar meraih bahu wanita berkerudung hitam itu. Kemudian tubuh halus wanita berkerudung hitam itu bergetar. Dia perlahan menoleh dan menatap Zua Wen yang sudah bangun. Aura kuat di tubuhnya perlahan menghilang. Jangan melakukan hal bodoh. Aku di sini untuk segalanya. Zua Wen tersenyum pada Mo Yan Wu Sang. Melihat wajah cantik Mo Yan Wu Sang, hati Zua Wen penuh dengan desahan. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu dengan wanita berkerudung hitam, Zua Wen sudah punya beberapa tebakan di hatinya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, setelah wanita berkerudung hitam itu melepaskan cadarnya sepenuhnya, Zua Wen tiba-tiba menyadari bahwa wanita berkerudung hitam itu adalah Mo Yan Wu Sang. Pantas saja wanita berkerudung hitam itu memperlakukan Zua Wen dengan sangat baik saat pertama kali mereka bertemu. Kamu. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Mo Yan Wu Sang mengusap matanya. Dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Zua Wen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum malu, saya juga baru saja bangun. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Melihat penampilan Zua Wen, wajah cantik Mo Yan Wu Sang memerah seperti apel dan penuh rasa malu. Dari ekspresi Zua Wen, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zua Wen seharusnya sudah bangun sebentar dan hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Memikirkan kata-kata memalukan yang dia ucapkan sebelumnya, hatinya penuh rasa malu dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Jangan bicarakan ini sekarang. Mari kita singkirkan Tuhan menyebalkan ini dulu. 1880 Baut petir hitam keungguan memiliki kekuatan penghancur petir dan kekuatan melahap yang aneh. Ketika kekuatan penghancur dan kekuatan melahap menyatu, kekuatan petir hitam keungguan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tangan raksasa itu sangat cepat dan tiba di atas Paus Lu O Yan dalam sekejap. Itu sangat besar hingga hampir menutupi langit. Paus Lu O Yan sangat besar, tapi tidak berarti seperti semut di depan tangan raksasa itu. Kebangkitan Zua Wen secara alami dirasakan oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Paus Lu O Yan. Orang-orang Ryuka, khususnya, sangat bersemangat. Zua Wen sangat terkenal di Ryuka sehingga dia hampir menjadi dewa. Di mata orang Ryuka, Zua Wen adalah dewa, dewa yang maha kuasa. Ketika Zua Wen berdiri di depan mereka, seolah-olah kesulitan apapun dapat diselesaikan dengan mudah. Di sisi lain, makhluk hidup di luar keluarga panjang, terutama para pembudidaya dataran tengah yang diwakili oleh Yuan Hongwen, tidak merasa lega setelah melihat Zua Wen bangun. Hati mereka masih dipenuhi perasaan berat. Ledakan. Petir berwarna ungu langsung bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Namun, kekuatan penghancur dari tangan raksasa yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, tangan raksasa itu berhenti di udara sejenak sebelum sepenuhnya diselimuti oleh petir ungu kehitaman dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Pupil Master Devorer menyusut saat dia menatap petir hitam ke unguan itu. Dia berteriak dan tanpa sadar mundur. Mata Zua Wen seterang bintang. Dengan bantuan guru Tao Changlong, karena transformasi rohnya, teknik surgawi yang diciptakan sendiri oleh guru Tao Changlong, jari pembantaian mata air kuning, juga telah berevolusi menjadi kekuatan super yang kuat saat laut spiritualnya berubah menjadi roh. Jari pembantaian mata air kuning adalah teknik surgawi yang diciptakan sendiri oleh guru Tao Changlong. Itu sangat mudah ditempa, dan kekuatan teknik surgawi yang diciptakan sendiri ini akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya pemiliknya. Saat Master Devorer mundur, Zua Wen mengarahkan jari kanannya ke kekosongan dan mengeksekusi jari pembantaian mata air kuning yang canggih. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dari mata air kuning muncul dari jiwa ilahi Zua Wen. Semangat Zua Wen diwarisi dari Taoise Changlong, dan di dalamnya terdapat miliaran tetesan air mata air kuning yang telah dikumpulkan oleh Taoise Changlong sepanjang hidupnya. Jumlahnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Zua Wen berspekulasi bahwa bahkan jika jari pembantaian dunia bawah tidak berkembang dari teknik abadi menjadi kemampuan ilahi, kekuatan jari pembantaian dunia bawah yang dibentuk oleh miliaran tetesan air dunia bawah akan mencapai kekuatan kemampuan ilahi biasa. Miliaran tetesan air menyembur keluar dari mata air kuning, membentuk gerbang reinkarnasi kuning yang besar, bulat, panjangnya puluhan ribu kaki, di bawah kaki Master Deforer. Gerbang reinkarnasi begitu besar hingga tampak terbentang sejauh mata memandang. Secara kebetulan, Master Deforer berada tepat di tengah-tengah gerbang reinkarnasi. Saat gerbang reinkarnasi terbuka, kekuatan isap mengerikan yang berisi kekuatan reinkarnasi datang dari dalam gerbang reinkarnasi. Master Deforer tertangkap basah dan kakinya tersedot ke dalam gerbang reinkarnasi. Namun, Master Deforer adalah orang yang tegas. Saat kakinya tersedot ke dalam gerbang reinkarnasi, tangan kanannya berubah menjadi pisau dan menebas kakinya. Dia dengan rapi memotong kakinya dan menggunakan kekuatan mundur untuk melarikan diri dari gerbang reinkarnasi. Setelah melarikan diri dari gerbang reinkarnasi, Master Deforer menghela nafas lega. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan di hatinya, tetapi segera, dia mulai mengutuk suawan di dalam hatinya. Sayangnya, sebelum Master Deforer pulih dari situasi berbahaya tadi, Zuowen telah muncul di belakang Master Deforer pada waktu yang tidak diketahui. Dentang Zuowen tiba-tiba mencabut pedang besi yang berlumuran darah. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah mencabut pedang besinya. Cahaya pedang yang menyala-nyala dan menakutkan menyapu ujung pedang besi, membentuk pedang kibulan sabit yang besar. Master Deforer bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum energi pedang bulan sabit menebas dari atas kepalanya, memotongnya menjadi dua. Saat Zuowen mengeluarkan pedang pertama, dia menggunakan jari pembantaian mata air kuning lagi. Gerbang reinkarnasi yang besar sekali lagi muncul di bawah kaki Master Deforer. Ketika gerbang reinkarnasi terbuka, sebuah jari besar sebesar gunung perlahan terulur dan mendarat dengan keras di tubuh Master Deforer. Gemuruh. Saat jari besar itu mendarat di tubuh Master Deforer, Master Deforer mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Tubuhnya yang telah dipotong menjadi dua runtuh menjadi potongan daging hitam yang tak terhitung jumlahnya. Potongan daging ini sangat padat, dan tersebar di area seluas beberapa ratus kaki atau bahkan beberapa ratus kaki. Terlebih lagi, potongan daging hitam ini terus-menerus menggeliat. Mereka mulai menyatu dengan potongan daging hitam lainnya seolah-olah perlahan-lahan sembuh. Menatap potongan daging hitam yang menggeliat, Zuowen menyipitkan matanya dan mengeluarkan pedangnya lagi. Pada saat yang sama, kekuatan dao inten tingkat kedua ditambahkan ke splatter blut. Cahaya pedang yang lebih menakutkan membubung ke langit. Saat cahaya pedang ini naik ke titik tertinggi, tiba-tiba cahaya itu tersebar menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya ini dipenuhi dengan energi pedang yang sangat tajam, dan secara akurat mendarat di potongan daging hitam yang berserakan. Awalnya, Zuowen mengira bahwa cahaya pedang ini dapat sepenuhnya memusnahkan potongan daging hitam yang berserakan. Namun, dia salah. Vitalitas potongan daging hitam ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ketika cahaya pedang menghantam potongan daging hitam, itu segera menghancurkan potongan daging hitam itu menjadi potongan daging kecil yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, potongan daging yang lebih kecil ini juga menggeliat dan berkumpul membentuk potongan daging yang lebih besar. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi termenung. Dia tahu bahwa kehidupan Master Deforer sebelumnya adalah parasit di tubuh Master Deforer. Karena ia telah melahap Master Deforer, vitalitasnya sangat kuat. Bagi Zuowen saat ini, membunuh Master Deforer masih agak sulit. Kehidupan Master Deforer sebelumnya adalah parasit di tubuh Master Deforer, dan parasit ini memiliki ketakutan bawaan terhadap Deforer. Mata Heaven Deforer di antara alis saya adalah bagian penting dari Master Deforer, jadi saya khawatir itu dapat menahan Master Deforer. Ketika dia berada di dalam tubuh Master Deforer, Zuowen secara pribadi telah menyaksikan kemampuan ajaib Heaven Deforer Eye untuk mengendalikan parasit. Oleh karena itu, dia membuka kembali mata pemakan surga dengan sikap mencobanya. Saat dia membuka Heaven Deforer Eye, Zuowen dapat dengan jelas merasakan kegembiraan yang ditransmisikan oleh Heaven Deforer Eye. Suara mendesing. Kilatan petir umu kehitaman lainnya keluar dari Heaven Deforer Eye. Kali ini, sambaran petirnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, saat sambaran petir umu kehitaman ini ditembakkan, ia menyebar menjadi benang listrik umu kehitaman yang tak terhitung jumlahnya, tersebar padat di area seluas beberapa ratus meter, menyelimuti seluruh daging hitam di sekitarnya. Kemudian, Zuowen mendengar jeritan ketakutan Master Deforer, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya yang paling menakutkan. Ceritan Master Deforer hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Kemudian, benang listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sambaran petir, menembaki mata pemakan surga di antara alis Zuowen. Vitalitas Master Deforer sangat kuat. Ia tidak mati bahkan setelah itu. Melalui Heaven Deforer Eye, Zuowen dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan Master Deforer saat dia tersedot ke dalam Heaven Deforer Eye oleh sambaran petir ungu kehitaman. Potongan daging hitam Master Deforer yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dibekukan, dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh benang listrik, dan dipenjarakan di bagian terdalam dari Heaven Deforer Eye. Setelah dibaptis dengan benang listrik ungu kehitaman, potongan daging hitam yang bergoyang itu menjadi kaku sepenuhnya, tidak lagi bergoyang. Namun, Zuowen dapat merasakan bahwa potongan daging hitam ini tidak kehilangan vitalitasnya, tetapi tertidur lelap. Terlebih lagi, potongan daging hitam ini tidaklah sederhana. Zuowen dapat merasakan bahwa potongan daging hitam ini menyembunyikan energi yang sangat besar. Energi ini bukan milik Master Deforer, tetapi milik Master Deforer. Kekuatan Master Deforer terlalu kuat. Meskipun berada di ambang kematian setelah melahirkan Master Deforer, itu masih sangat menakutkan. Meskipun Master Deforer telah menghabiskan sisa energi Master Deforer, ia tidak dapat mengerahkan seluruh energinya. Lagi pula, waktu yang dibutuhkan untuk melahap energi Master Deforer terlalu singkat. Jika Master Deforer diberi waktu yang cukup, Master Deforer dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, bahkan Yang Yi, yang berada di tahap akhir alam dewa surgawi, mungkin bukan tandingannya. Sayangnya, Master Deforer terlalu ceroboh. Saat ia melahap Master Deforer dan maju ke alam dewa surgawi awal, ia menyerang dengan cara yang mencolok. Itu sama sekali tidak menganggap serius banyak pembudidaya di benua armor surgawi. Bahkan Dewa Gangga tidak menganggapnya serius. Tentu saja, jika Yang Yi tidak muncul begitu saja, dan Zuowen tidak memahami makna Dao tingkat kedua, meminjam kekuatan Changji, dan mengorbankan hidupnya untuk menciptakan pedang langkah kelima-kenam, Master Deforer tidak akan berakhir. Dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, tidak banyak seandainya di dunia ini. Master Deforer telah sepenuhnya disegel oleh Heaven Deforer Ai milik Zuowen, sehingga tidak menimbulkan masalah apapun untuk saat ini. Apa yang terjadi dengan Zuowen? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Di dalam paus Luoyan, Yuan Hongwen menatap kosong ke pemandangan itu, terutama ketika dia melihat Master Deforer dimangsa oleh Heaven Deforer Ai di antara alis Zuowen. Jantungnya berdebar kencang, dan dia terkejut. Di dunia paus Luoyan, banyak makhluk terdiam. Namun, setelah hening beberapa saat, mereka bersorak antusias. Awalnya, mereka mengira mereka akan mati, tetapi mereka tidak menyangka keadaan akan berbalik. Semua orang menatap punggung Zuowen dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa pemilik punggung kurus ini telah menyelamatkan mereka semua di saat-saat terakhir. Tuan Longwen. Orang Ryuka berlutut dengan satu kaki. Sorot mata mereka adalah yang paling intens. Para pembudidaya lain di dunia paus Luoyan mengikuti contoh orang Ryuka dan berlutut di depan Zuowen. Zuowen telah menyelamatkan mereka, jadi dia pantas menerima lutut mereka. Long Xiao Tian dan Feng Xiao saling meringkuk. Mata mereka penuh kebanggaan. Zuowen adalah putra mereka. Sebagai seorang ibu, mereka secara alami bersyukur melihat putra mereka membalikkan keadaan dan menjadi luar biasa. Bang! Terdengar suara teredam. Di langit berbintang yang jauh, ledakan dahsyat tiba-tiba memicu gelombang udara berbentuk cincin yang menakutkan. Gelombang udara ini seperti sabuk meteorit, memancar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, langit berbintang terdistorsi dan berubah menjadi ruang hampa. Di tengah gelombang udara, sesosok tubuh yang kuat perlahan keluar.